Cersil api di bukit menoreh jilid 204. Ketika mereka keluar dari ujung lorong, maka Agung Sedayu mendahului para peronda kami akan mengajari kuda gelagah putih menjelajahi daerah ini di malam hari. Para peronda itu tertawa. Namun kemudian mereka menjadi bertanya-tanya juga. Sikap Agung Sedayu dan gelagah putih agak lain. Nampaknya mereka tergesa-gesa berkata salah seorang peronda. Mungkin jawab seorang yang lain tetapi berempat mereka merupakan kekuatan yang tidak akan teratasi oleh siapapun juga. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Meskipun demikian, nampaknya kepergian Agung Sedayu berempat itu telah menarik perhatian. Demikian juga jika mereka melewati gardu-gardu yang lain. Rasa-rasanya mereka berempat memang agak tergesa-gesa. Seorang di antara para pengawal Tanah Perdikan itu pun telah menyampaikannya kepada perwira yang memimpin sepasukan prajurit Mataram di Tanah Perdikan. Namun karena keterangan itu tidak cukup lengkap, maka yang dilakukan oleh pasukan itu pun hanyalah sekedar mempersiapkan diri. Jika diperlukan setiap saat, pasukan itu mampu bergerak cepat. Dalam pada itu, gelagah putih telah membawa ketiga orang yang bersamanya itu memasuki hutan yang pekat. Tetapi pengenalannya yang tajam telah membawanya melalui jalan yang benar. Namun kuda-kuda mereka tidak dapat berlari kencang sebagaimana mereka berpacu di jalan-jalan bulak yang cukup lebar. Untunglah bahwa mereka berempat memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, sehingga betapapun gelapnya, namun mereka masih mampu menembusnya dengan ketajaman pengelihatan mereka. Namun akhirnya gelagah putih mampu menemukan tempat yang telah ditinggalkannya dalam keadaannya. Sementara itu, terdengar suara lirih bernada rendah selamat datang di tempat yang sepi ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dan ia pun telah menyahut selamat malam Raden. Tetapi Raden Rangga itu berkata pula malam telah lewat. Kita sudah memasuki dini hari. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jawabnya perlahan ya Raden. Agaknya langit sudah mulai menjadi merah. Marilah, duduklah berkata Raden Rangga yang ternyata duduk bersandar sebatang pohon. Keempat orang itu pun kemudian mendekatinya. Artinya, Mirka pun duduk pula di antara pepohonan dalam gelapnya sisa malam menjelang pagi. Apakah gelagah putih sudah menceritakan semuanya bertanya Raden Rangga? Ia jawab Agung Sedayu. Ia sudah berceritera banyak tentang hutan yang mulai terbakar dan pembunuhan yang telah dilakukannya. Aku mohon kalian menilai dengan wajar berkata Raden Rangga. Aku pun dibayangi kecemasan jika ayah Anda mengetahuinya. Aku sudah dianggap terlalu banyak membunuh. Pada waktu-waktu lampau mungkin aku memang sering melakukannya, bahkan sekedar untuk bermain-main tanpa menghiraukan nilai jiwa seseorang. Tetapi aku sudah banyak mendengar petunjuk Eyang Mandaraka, sehingga agaknya aku sudah mampu sedikit demi sedikit menilai tingkah lakuku sendiri. Hanya mungkin kadang-kadang aku masih kambuh kehilangan alar. Tetapi itu sudah jarang terjadi. Kali ini pun aku sudah membuat pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Namun aku dan gelagah putih memang tidak mempunyai pilihan lain. Agung Sedayu menarik mafas dalam-dalam. Sementara itu Raden Rangga berkata selanjutnya kalian akan dapat melihat bekas-bekas dari peristiwa itu. Mayat kesepuluh orang itu pun belum aku sentuh sama sekali. Bahkan aku telah menungguinya di sini, jika ada binatang buas yang mendekat. Agaknya memang terjadi demikian. Darah dan bau mayat telah mengundang dua ekor harimau mendekati tempat ini. Yang seekor dapat aku usir. Tetapi yang seekor agaknya sudah terlalu kelaparan sehingga harimau itu justru menyerang aku. Karena itu kalian akan melihat bahwa di antara sepuluh mayat itu terdapat bangkai seekor harimau. Aku sekarang masih lebih menghargai mayat seseorang daripada nyawa seekor harimau. Baiklah Raden berkata Agung Sedayu kita akan melihat bekas-bekas dari peristiwa yang telah terjadi itu. Aku nanti harus melaporkannya kepada Ki Gede. Namun jika kematian dua orang itu sudah membawa dendam dari lingkungannya, bagaimana dengan sepuluh orang? Apakah benar begitu? Apakah yang dilakukan oleh orang-orang ini hanya karena dendam atas kematian dua orang kawannya di tanah perdikan ini, meskipun seorang di antaranya tidak benar-benar mati? bertanya Raden Rangga. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Raden Rangga yang nakal itu mengetahui terlalu banyak tentang persoalan yang masih dirahasiakan itu. Karena itu maka Agung Sedayu pun kemudian menjawab Raden. Agaknya Raden sudah mengetahui apa yang terjadi di tanah perdikan ini dalam hubungannya dengan peristiwa di Mataram, yang menurut Raden telah Raden ketahui itu. Namun karena itu, maka aku mohon agar Raden lebih banyak menyesuaikan diri dengan rencana-rencana Ayahanda Raden. Dengan demikian maka semua rencana itu akan dapat berjalan rancak sebagaimana dikehendaki oleh Ayahanda Raden sendiri. Bukankah sudah beberapa kali Raden menerima teguran dan bahkan hukuman dari Ayahanda Raden? Raden Rangga mengangguk. Katanya aku mengerti. Aku tidak akan banyak berbuat dalam hal ini. Namun yang terjadi di sini benar-benar di luar kehendakku. Seperti dilakukan oleh gelagah putih, maka semuanya memang harus terjadi demikian, jika tanah perdikan menoreh tidak ingin kehilangan hutannya di lereng-lereng bukit, sehingga akibatnya akan sangat parah bagi tanah ini untuk waktu yang lama. Agung Sedayu mengangguk kecil. Di luar sadarnya ia telah berpaling ke arah yang ditunjukkan oleh gelagah putih sebagai tempat peristiwa yang diceritakan itu terjadi. Raden Rangga pun kemudian bangkit sambil berkat Tamarilah. Kita akan mendekat. Mereka pun kemudian beringsut mendekat. Sambil menuntun kudanya gelagah putih berjalan di depan Agung Sedayu bersama Raden Rangga, sementara Sekar Mirah dan Kiae Jaya Raga berada di belakang. Sementara itu, langit memang sudah menjadi merah. Cahaya Fajar menjadi semakin terang, sehingga orang-orang yang berada di dalam hutan itu tidak lagi harus merayap di dalam kelamnya malam. Ketika kemudian matahari terbit, maka Agung Sedayu, Kiae Jaya Raga dan Sekar Mirah melihat apa yang telah terjadi di empat itu. Dedaunan dan ranting-ranting serta kekayuan kering yang teronggok. Namun mereka sudah melihat bekas api yang mulai menjalar membakar sebatang pohon raksasa serta menjalar meluas di bawah pohon itu. Koma Kiae Jaya Raga yang berdiri di sebelah Sekar Mirah itu pun berdesis memang tidak ada kesempatan untuk mempergunakan nalar sebaik-baiknya. Sekar Mirah berpaling ke arah Kiae Jaya Raga. Namun orang itu sedang mengamati bekas-bekas api yang menghitam dengan sungguh-sungguh. Namun Sekar Mirah itu pun tersenyum dan berkata kepada diri sendiri Kiae Jaya Raga agaknya membela sikap muridnya. Namun Sekar Mirah sendiri dapat menilai apa yang terjadi, sementara ketika ia memandang berkeliling, ia mulai melihat sosok-sosok tubuh yang membeku. Agung Sedayu lah yang kemudian berkata agaknya telah terjadi perkelahian yang seru. Kami berusaha mencegah mereka membakar hutan jawab pra dan rangga tetapi orang-orang itu bagaikan menjadi gila, sementara api mulai menjalar. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian ia pun telah melangkah mendekati orang-orang. Yang terbaring diam itu setelah mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Demikian pula yang dilakukan oleh Kiae Jaya Raga dan Sekar Mirah. Bahkan gelagah putih sendiri, karena gelagah putih belum sempat memperhatikan mereka sepuluh orang dasis Agung Sedayu. Lalu dan seekor harimau. Raden Rangga mengangguk. Baiklah Raden berkata Agung Sedayu aku harus melaporkannya kepada Ki Gede. Namun agaknya peristiwa ini justru harus disebar luaskan. Agung Sedayu berkata Raden Rangga dengan sungguh-sungguh apakah kau mau sedikit melindungi namaku? Aku tidak tahu apakah Ayah Anda akan marah kepadaku atau tidak. Tetapi lebih baik hal ini tidak didengar oleh Ayah Anda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Lalu katanya baiklah Raden. Aku akan mengambil alih tanggung jawab Raden. Biarlah disebut aku dan gelagah putih yang telah membunuh orang-orang ini. Tetapi kematian orang-orang ini akan sedikit mengurangi kemungkinan urungnya usaha-usaha yang dilakukan di Mataram. Jika demikian, apakah memang sudah seharusnya orang-orang ini ditumpas bertanya Raden Rangga? Sebenarnya tidak perlu Raden jawab Agung Sedayu seandainya kita menangkap mereka pun akan dapat mempunyai akibat yang sama jika kita sebut mereka sudah terbunuh dan kita kuburkan di hutan ini. Sementara orang-orang yang tertangkap itu dengan diam-diam disembunyikan di rumah Ki Gede sampai persoalan yang sebenarnya selesai. Kenapa harus berbelit-belit begitu? Bukankah dengan kematian mereka kita justru telah terbebas dari segala macam tanggung jawab bertanya Raden Rangga? Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia pun mengerutkan keningnya. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba katanya dalam nada rendah maaf, aku sudah mulai kambuh lagi. Beruntunglah Raden menyadari langkah-langkah yang sudah Raden ambil berkata Agung Sedayu. Ada juga gunanya aku tinggal bersama yang Mandaraka berkata Raden Rangga. Namun kemudian katanya sudahlah. Sebenarnya aku hanya ingin melihat-lihat apa yang sebenarnya terjadi di tanah perdikan ini, sehingga sepasukan prajurit Mataram harus berada di sini, meskipun aku tahu latar belakang dari pengiriman pasukan itu. Namun ternyata aku harus mengotori tanganku lagi dengan kematian beberapa orang. Tetapi Raden sudah mampu menilai apa yang terjadi berkata Agung Sedayu. Raden Rangga tersenyum. Katanya aku minta diri, justru sebelum peristiwa ini didengar oleh Ki Gede menoreh. Tetapi Agung Sedayu kemudian berkata tidak apa-apa Raden. Ki Gede harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Ki Gede pun akan bersikap seperti kami dan mengiakan bahwa aku dan gelagah putihlah yang bertanggung jawab atas kematian orang-orang itu, sehingga Raden tidak akan mendapat hukuman dari ayah Anda. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya terima kasih. Tetapi biarlah aku tidak terlalu lama dicari Eyang Mandaraka karena aku tidak ada di rumah. Salamku buat Ki Gede. Agung Sedayu tidak dapat lagi mencegah Raden Rangga yang tergesa-gesa meninggalkan hutan itu. Langit yang sudah menjadi cerah telah mendorongnya untuk segera kembali ke Mataram. Karena itu, maka sejenak kemudian anak muda itu pun telah hilang dibalik dedaunan dan pepohonan di hutan yang pekat itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun sejenak kemudian ia pun telah mulai mengamati keadaan. Sebenarnya lah bahwa keadaan memang sudah sangat gawat, sehingga Raden Rangga dan Gelagah Putih tidak sempat membuat perhitungan-perhitungan lain kecuali membunuh lawan-lawannya yang ternyata tidak berusaha untuk melarikan diri. Orang-orang yang berada di hutan itu memang menjadi sangat kagum mendengar cerita Gelagah Putih tentang kemampuan Raden Rangga yang mampu memadamkan api. Dari tangannya yang terbuka, seakan-akan memancar udara yang nasah mengandung air, yang membuat api yang sudah mulai menjalar ke atas dan melebar itu menjadi semakin susut dan akhirnya padam. Namun keadaan Raden Rangga sendiri ternyata telah menjadi gawat. Untunglah keadaan tubuhnya sempat diatasi berkata Gelagah Putih. Bermacam-macam ilmu tersimpan di dalam dirinya desis Agung Sedayu sehingga orang lain tidak dapat mengertinya. Apalagi Kera Raden Rangga menguasai ilmunya itu. Yang lain mengangguk-angguk. Memang anak muda itu adalah anak muda yang aneh. Sementara itu, Agung Sedayu agaknya telah selesai mengamati keadaan. Ia pun kemudian berkata kepada Kiai Jaya Raga dan Sekar Mirah aku akan menemui Ki Gede. Aku harus melaporkan apa yang telah terjadi dan menyebar luaskan, sehingga jika kawan-kawan dari sepuluh orang ini mendengar peristiwanya, mereka menganggap bahwa kematian mereka berarti bahwa rahasia mereka tidak didengar oleh orang-orang Tanah Perdikan. Apakah kami harus menunggu di sini bertanya Sekar Mirah? Ya. Aku akan membawa beberapa orang untuk menguburkan mayat-mayat itu jawab Agung Sedayu. Apakah aku harus ikut? Kakang bertanya gelagah putih. Tidak. Kau tinggal di sini bersama Kiai Jaya Raga dan Mbokayumu. Mungkin kau diperlukan di sini jawab Agung Sedayu. Gelagah putih hanya mengangguk saja, sementara itu Agung Sedayu pun telah menuntun kudanya meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian Agung Sedayu telah menghadap Ki Gede Menoreh. Perjalanan Agung Sedayu yang nampak tergesa-gesa memang menarik perhatian. Seorang anak muda yang melihat Agung Sedayu menjelang dini hari berkuda bersama tiga orang lainnya ketika ia berada di gardu dan kemudian melihat lagi Agung Sedayu berkuda seorang diri, merasa heran. Tetapi anak muda itu tidak sempat bertanya sesuatu. Kedatangan Agung Sedayu dengan tergesa-gesa di rumah Ki Gede pun memang agak mengejutkan. Karena itu, maka Ki Gede dengan berdebar-debar menerimanya di pendapa. Hampir tidak sabar Ki Gede bertanya ada apa. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun mulai melaporkan apa yang terjadi sesuai dengan peristiwanya sendiri. Baru kemudian ia berkata tetapi Raden Rangga minta, agar namanya tidak disebut-sebut dalam peristiwa itu, karena jika ayahandanya atau barangkali Ki Mandaraka mendengarnya, mungkin sekali ia akan menerima hukuman. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bergumam tetapi Raden Rangga sudah menyelamatkan tanah perdikan ini dari peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Ya, Ki Gede. Tetapi Raden Rangga minta dengan sanggah jawab Agung Sedayu. Baiklah. Seterusnya kita akan pergi ke tempat itu berkata Ki Gede aku akan berkemas. Bersama beberapa orang Ki Gede, mayat itu harus dikuburkan. Ki Gede mengangguk-angguk. Lalu katanya baiklah. Aku akan memerintahkan beberapa orang untuk menyusul kita dengan membawa alat-alat yang diperlukan. Demikianlah, Ki Gede telah membenahi dirinya sesaat. Kemudian bersama beberapa anak muda dan bebahu tanah perdikan, mereka pun telah berkuda menuju ke tempat kejadian, sementara beberapa orang diperintahkannya untuk menyusul dengan ancar-ancar sebagaimana disebutkan oleh Agung Sedayu. Peristiwa yang mendebarkan itu pun segera tersebar di tanah perdikan menorah. Namun yang disebut-sebut kemudian adalah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Aku melihat malam itu, menjelang dini. Agung Sedayu berkuda berempat dengan tergesa-gesa. Apakah saat itu orang-orang yang akan membakar hutan itu sudah terbunuh bertanya seorang anak muda kepada kawannya? Kita sama-sama digardu jawab kawannya. Oh, ya desis yang pertama. Tetapi aku tidak tahu, kapan peristiwa itu terjadi. Sebelum atau sesudahnya berkata kawannya itu. Mereka pun kemudian terdiam. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka mendengar bahwa sepuluh orang sudah terbunuh ketika orang-orang itu mencoba membakar hutan. Dalam pada itu, Ki Gede dan sekelompok orang-orang tanah perdikan itu pun telah memasuki hutan menuju ke tempat kejadian. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka pun segera turun dari kuda-kuda mereka dan menambatkannya pada pohon-pohon perdu yang bertebaran, sementara Ki Gede dengan jantung yang berdebaran mengikuti Agung Sedayu mendekati tempat yang disebut oleh Agung Sedayu itu. Sekar Mirah dan Kiyai Jaya Raga pun telah menyambut kedatangan Ki Gede, sementara Gelagah Putih berdiri termangu-mangu beberapa puluh langkah di sebelah pohon yang mulai terbakar itu. Ki Gede menjadi tegang melihat bekas jelatan api yang telah mulai memanjat sebatang pohon raksasa itu, serta bekasnya yang merayap melebar di sekitar pohon itu. Bahkan dengan nada berat Ki Gede itu pun berkata seandainya hutan itu terbakar, aku tidak tahu, apa yang bakal terjadi dengan tanah perdikan menoreh. Bencana jawab seseorang bebahu yang menyertainya. Ya jawab Ki Gede untunglah bahwa hal ini dapat diatasi. Kita memang wajib bersyukur desis Agung Sedayu ternyata bahwa yang Maha Agung masih selalu melindungi tanah perdikan menoreh ini. Ya, kita wajib mengucap syukur Ki Gede mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, maka Ki Gede pun telah melihat sosok-sosok tubuh yang terbaring diam. Ia pun segera mengerti bahwa orang-orang itulah yang telah berusaha untuk membakar hutan dan yang telah dicegah oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih. Sambil melihat-lihat keadaan di tempat itu, Ki Gede pun menunggu beberapa orang yang sudah diperintahnya untuk menyusul sambil membawa peralatan untuk mengubur mereka yang telah terbunuh di tempat itu. Namun dalam pada itu, tiga orang prajurit dari pasukan Mataram yang ada di tanah perdikan menoreh itu pun telah datang pula ke tempat itu bersama beberapa orang yang sedang ditunggu-tunggu oleh Ki Gede. Ketiga orang perwira itu pun melihat bekas-bekas peristiwa itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka pun dapat membayangkan apa yang bakal terjadi jika pembakaran hutan itu tidak dapat dicegah. Nampaknya mereka tidak sekedar bermain-main Ki Gede berkata salah seorang prajurit itu. Ya jawab Ki Gede mereka agaknya memang bersungguh-sungguh. Karena itu, sesudah mereka terbunuh semuanya di sini, mungkin masih akan datang orang-orang berikutnya yang membawa dendam berlipat ganda jawab perwira itu. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun bahwa semua orang yang terlibat itu terbunuh, mereka tidak akan mendapat keterangan, apakah orang-orang itu benar-benar mendendam, atau seperti yang diperhitungkan, sekedar menarik perhatian. Setelah melihat peristiwa itu dengan seksama serta mempunyai gambaran yang lengkap menilik tempat-tempat mayat yang berserakar itu, maka Ki Gede pun telah memerintahkan orang-orang yang datang kemudian dengan membawa alat-alat secukupnya itu untuk menguburkannya. Dalam pada itu, Ki Gede yang sudah merasa cukup melihat dan mengamati keadaan itu pun telah meninggalkan tempat itu bersama para bebahu. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kiai Jaya Ragap pun telah menyertainya pula. Demikian pula para perwira prajurit Mataram yang telah datang pula ke tempat itu. Hanya gelagah putihlah yang tinggal menunggui orang-orang yang masih menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena Agung Sedayu sudah mengisyaratkan, agar orang-orang itu tidak ditinggalkan begitu saja. Jika kemungkinan masih ada kawan-kawan dari orang-orang yang terbunuh itu berkeliaran, mereka akan sangat berbahaya bagi mereka yang ditinggalkan. Namun ternyata bahwa tidak ada gangguan sama sekali terhadap orang-orang yang sedang menguburkan mayat-mayat itu. Bahkan ketika mereka kembali ke padukuhan, mereka telah membawa tubuh harimau yang telah terbunuh oleh Raden Rangga, karena kulitnya akan merupakan barang yang berharga. Sementara itu, Agung Sedayu ternyata langsung menuju ke rumah Kigede, sementara Sekar Mirah dan Kiyai Jaya Raga kembali ke rumah mereka. Masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan Kigede. Terutama mengenai kematian orang-orang itu. Apakah hal itu perlu segera dilaporkan kepada Panembahan Senapati atau tidak? Sebenarnya Panembahan Senapati perlu segera mengetahui persoalan ini berkata Kigede mungkin Panembahan Senapati yang memiliki pengamatan yang tajam serta perhitungan yang mapan karena kecerdasan daya penalarannya, mempunyai pendapat tertentu. Tetapi apakah harus dilakukan perjalanan dengan diam-diam dasis Agung Sedayu bukankah wajar jika kita melaporkan persoalan ini kepada Panembahan Senapati, apalagi Panembahan Senapati memang telah menempatkan pasukannya di sini. Bahkan seandainya masih ada kawan-kawan dari orang-orang yang terbunuh itu di tanah. Perdikan ini, maka ia pun tentu sudah akan memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain, yang mungkin memang ada sangkut pautnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mataram. Kigede mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya baiklah Agung Sedayu. Kita memang harus segera menghubungi Mataram. Bahkan kau akan dapat pergi dengan seorang di antara prajurit Mataram. Kami tidak tahu, sikap apakah yang akan diambil jika perjalanan kalian nanti diketahui oleh orang-orang yang masih diselubungi rahasia itu. Namun menurut perhitungan kita, kedatanganmu di Mataram bersama perwira itu tidak akan berpengaruh atas rencana besar mereka. Bahkan mereka tentu mengharap bahwa perhatian Panembahan Senapati akan lebih tertujuk ke tanah perdikan ini. Yaki Gede. Tetapi entah pula sikap mereka, jika orang-orang yang terbunuh itu benar-benar sekelompok orang yang mendendam karena kematian kawan-kawannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan rencana yang disusun dan dihadapkan kepada Mataram. Kigede menoreh mengangguk kecil. Bahwa semua orang yang terlibat dalam pembakaran hutan itu telah terbunuh semuanya, maka mereka tidak dapat lagi menelusuri apakah yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Namun dengan demikian, maka baik Kigede sendiri maupun Agung Sedayu berpendapat bahwa mereka harus segera menghubungi Mataram. Biarlah Kiyaya Jayaraga berada di tanah perdikan berkata Kigede jika benar terjadi sesuatu, maka Kiyaya Jayaraga dan Sekar Mirah akan dapat mengatasinya bersama dengan gelagah putih bersama para pengawal tanah perdikan ini. Agung Sedayu mengangguk kecil. Karena itu, maka katanya baiklah Kigede. Aku akan segera berangkat. Sebaiknya Kigede memanggil Senapati Mataram yang berada di tanah perdikan ini dan minta agar ditunjuk salah seorang di antara mereka untuk pergi bersamaku menghadap panembahan Senapati. Sementara Kigede menghubungi para perwira prajurit Mataram yang ditempatkan di tanah perdikan, maka Agung Sedayu telah memerlukan kembali pulang sejenak untuk berkemas dan minta diri kepada Sekar Mirah. Sejenak kemudian, maka dua orang telah meninggalkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh menuju ke Mataram. Kuda-kuda mereka berpacu di atas jalan-jalan berbatu. Meskipun tidak dengan kecepatan penuh, namun kuda-kuda itu berlari mendahului beberapa orang berkuda yang melintasi jalan itu pula. Di perjalanan Agung Sedayu dan seorang perwira dari Mataram itu melihat bahwa kehidupan di tanah perdikan itu memang agak terpengaruh oleh peristiwa yang baru terjadi semalam. Pasar-pasar terasa susut, meskipun banyak juga orang yang tetap mempercayakan keselamatannya kepada para pengawal yang dirasanya cukup kuat. Tidak ada kekuatan yang dapat menembus pertahanan tanah perdikan ini berkata seorang pedagang yang tetap menjajakan dagangannya di pasar kepada kawannya yang ragu-ragu. Tetapi menurut pendengaranku, mereka sudah membakar hutan jawab kawannya itu. Siapa bilang jawab yang pertama sepuluh orang telah dibunuh oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Mereka tidak sempat membakar hutan meskipun mereka sudah menimbun seongguk dedaunan dan kayu-kayu kering di bawah sebatang pohon raksasa. Jika pohon raksasa itu terbakar, maka pohon-pohon sebelah menyebelahnya pun akan terbakar juga. Apalagi pohon-pohon perdu dan barang-barang yang lebih kecil, sebangsa batang ilalang. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara orang yang pertama berkata selanjutnya karena itu, aku. Percaya kepada para pengawal, kepada Agung Sedayu, istri. Nyaden Gelagah Putih serta orang tua yang tinggal bersama mereka itu. Selain mereka masih ada juga Ki Gede sendiri. Ya, kau benar jawab kawannya. Namun masih juga nampak keragu-raguannya. Katanya tetapi biarlah besok saja aku menjajakan seluruh daganganku hari ini aku memang tidak bersedia. Yang pertama tertawa. Katanya kau memang penakut. Kawannya mengerutkan keningnya namun ia pun tersenyum sambil berkata bukan karena penakut. Tetapi anakku sepuluh orang. Jika terjadi sesuatu dengan aku bagaimana nasib anak-anakku itu? Orang yang pertama masih saja tertawa. Tetapi ia tidak menyahut lagi, karena ia pun telah sibuk melayani para pembeli. Justru karena jumlah penjual pasar itu susut, pedagang itu tidak terlalu banyak mempunyai saingan, sehingga pembeli pun menjadi lebih banyak. Dalam pada itu, perjalanan Agung Sedayu dan seorang perwira dari Mataram itu pun semakin lama menjadi semakin jauh. Mereka telah melewati padukuhan demi padukuhan menuju tempat penyeberangan di Kalipraga. Tidak ada hambatan sama sekali yang menghalangi perjalanan mereka. Anak-anak muda yang bertemu di perjalanan pun bertanya, apakah yang akan mereka lakukan? Agung Sedayu tidak menjawab dengan jelas, meskipun ia berkata juga memberikan laporan tentang peristiwa semalam ke Mataram. Tetapi anak-anak itu pada umumnya tidak sempat bertanya lebih lanjut karena Agung Sedayu tidak menghentikan kudanya beberapa saat kemudian, kedua orang itu pun telah sampai di penyeberangan. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama karena beberapa rakit hilir mudik membawa orang-orang yang menyeberang ke sebelah timur atau ke sebelah barat Kalipraga. Ketika mereka memasuki Mataram, maka mereka tidak melihat pertanda apapun bahwa awan yang kelabu sedang mengambang di atas langit kota raja yang menjadi semakin ramai itu. Kegiatan kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa. Pasar-pasar pun ramai dikunjungi orang. Di jalan-jalan raya nampak hilir mudik para pejalan kaki, beberapa orang berkuda dan bahkan pedati-pedati. Tanpa mendapat kesulitan apapun, maka Agung Sedayu dan perwira prajurit dari pasukan Mataram yang berada di tanah perdikan itu telah masuk ke istana. Namun ternyata bahwa yang diterima oleh panembahan senapati justru hanyalah Agung Sedayu saja. Dengan singkat Agung Sedayu menceritakan apa yang telah terjadi di tanah perdikan. Namun sebagaimana yang dijanjikannya kepada Raden Rangga, ia sama sekali tidak menyebut nama Raden Rangga dalam peristiwa itu. Sebenarnya lah, bagi panembahan senapati siapapun yang melakukannya, agaknya memang tidak penting. Tetapi peristiwa itu memang perlu mendapat perhatian. Namun senapati pun juga memperhitungkan kemungkinan, bahwa yang melakukan pengacauan di tanah perdikan itu benar-benar orang yang mendendam. Tetapi firasatnya mengatakan kepadanya, bahwa kemungkinan yang terbesar adalah, bahwa yang terjadi itu ada hubungannya langsung dengan kehadiran beberapa orang di dalam lingkungan istana Mataram. Karena itu, maka laporan yang diberikan oleh Agung Sedayu itu dianggapnya sangat berarti baginya. Agung Sedayu berkata panembahan senapati kemudian kalian harus berusaha untuk mengatasi persoalan kalian sebaik-baiknya. Para prajurit Mataram di tanah perdikan itu dapat kalian manfaatkan benar-benar. Bukan sekedar permainan sebagaimana kita lakukan. Namun jika keadaan menuntutnya, maka mereka dapat diberi beban yang sesuai dengan tugas keperajuritan mereka. Hamba panembahan berkata Agung Sedayu kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Namun sebenarnya lah yang terjadi di tanah perdikan itu masih tetap gelap bagi kami. Kita sama-sama dihadapkan kepada satu masalah yang masih harus dipecahkan. Itulah sebabnya kita berusaha menjebak mereka, agar kita mendapat sedikit keterangan tentang mereka. Meskipun mungkin orang-orang itu tidak akan memberikan banyak keterangan atau bahkan keterangan yang menyesatkan. Tetapi dengan berbagai care mungkin pada suatu saat kita menemukan titik-titik terang dari kabut yang samar ini berkata panembahan senapati. Agung Sedayu mengangguk hormat. Setelah menerima beberapa pesan, maka Agung Sedayu pun kemudian mohon diri untuk kembali ke tanah perdikan. Kau tidak bermalam di sini bertanya panembahan senapati. Terima kasih panembahan. Hamba mohon diri. Mungkin ada tugas yang harus hamba lakukan malam nanti di tanah perdikan. Jawab Agung Sedayu. Panembahan senapati tidak dapat menahannya. Ia pun kemudian melepaskan Agung Sedayu kembali ke tanah perdikan. Sepeninggal Agung Sedayu, panembahan senapati telah memanggil Kimandaraka. Setelah diuraikan segala sesuatunya, dengan nada dalam panembahan berkata kita tidak dapat menemukan garis yang tegas dari peristiwa di tanah perdikan itu dalam hubungannya dengan orang-orang yang memasuki istana ini. Paman. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang telah menggelitik hati. Seakan-akan yang terjadi di tanah perdikan itu merupakan pertanda, bahwa kita pun harus bersiaga sepenuhnya. Aku masih tetap merahasiakan kehadiran orang-orang itu selain terhadap para prajurit pengawal khusus dan pelayan dalam. Mudah-mudahan segalanya cepat berlangsung sehingga kita tidak selalu dibayangi oleh ketegangan-ketegangan. Kimandaraka mengangguk-angguk. Katanya kadang-kadang firasat di dalam diri kita merupakan petunjuk yang pantas kita perhatikan. Jika demikian, kita memang harus bersiap. Pembakaran hutan adalah puncak perbuatan kasar. Baiklah Paman. Aku mohon kita benar-benar bersiap berkata panembahan senapati sebab aku yakin bahwa peristiwa ini merupakan bagian dari lakon yang panjang yang telah disusun oleh sekelompok orang yang tidak menyukai pemerintahanku. Jika kita berhasil mendapat sedikit keterangan, maka kita akan dapat merubah susunan lakon itu. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya peristiwa di tanah perdikan itu merupakan isyarat. Kita memang harus berhati-hati. Para prajurit yang mendapat kepercayaan panembahan harus mendapat perintah-perintah baru untuk menyegarkan sikap mereka. Mungkin beberapa orang di antara mereka justru menjadi lengah karena selamani tidak terjadi sesuatu. Baiklah Paman. Jawab panembahan aku akan berbicara dengan Panglima Pasukan Pengawal itu. Ketika panembahan senapati memanggil Panglima Pasukan Pengawal Khusus dan Pelayan Dalam, maka Agung Sedayu dan seorang perwira prajurit Mataram di tanah perdikan menoreh sudah keluar dari gerbang kota raja. Namun langkah kuda mereka tertegun ketika mereka melihat seorang anak muda berdiri di atas tanggul parit di pinggir jalan. Raden Rangga. Agung Sedayu dan perwira itu pun telah meloncat turun dan kuda mereka, sementara Raden Rangga tersenyum sambil berkata ternyata kau memerlukan seorang pengawal. Maksudku, aku memang memerlukan seorang kawan Raden. Bukan pengawal jawab Agung Sedayu. Ya-ya Raden Rangga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun bertanya kau sudah melaporkannya kepada ayah anda. Sudah jawab Agung Sedayu. Anak muda itu agaknya masih akan bertanya lagi. Tetapi karena ada seorang pengawal yang hadir, maka Raden Rangga menjadi segan mengucapkannya. Namun agaknya Agung Sedayu dapat menangkapnya. Lalu katanya aku sudah melaporkan kepada ayah anda Raden, bahwa aku dan gelagah putih dengan terpaksa membunuh sepuluh orang itu tanpa dapat menangkap seorang pun yang masih hidup untuk didengar keterangannya. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Baiklah berkata Raden Rangga salamku kepada gelagah putih. Mudah-mudahan aku masih akan dapat bertemu lagi. Wajah Agung Sedayu menegang. Namun kemudian katanya jangan berkata begitu Raden. Apakah sebabnya Raden mengatakannya? Wajah Raden Rangga tiba-tiba menjadi muram. Katanya yang ada padaku bukanlah milikku. Apa maksud Raden bertanya Agung Sedayu? Dalam keadaan yang cukup lelah, aku telah tertidur sebentar. Semuanya nampak asing di dalam mimpi. Jalan itu nampak kembali terbentang di hadapanku. Panjang. Sekali. Dan perempuan dalam kereta yang mewah dalam pakaian yang gemerlapan dengan wajah ibuku itu melambaikan tangannya dari atas sombak yang bertebaran di ujung jalan yang sangat panjang itu Raden Rangga tertunduk. Lalu katanya sampaikan kepada gelagah putih tentang mimpiku. Aku sudah banyak bercerita kepadanya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun Raden Rangga pun kemudian berkata selamat jalan. Langit cerah dan udara terasa segar. Agung Sedayu dan perwira itu tidak menjawab. Mereka kemudian melihat Raden Rangga berkisar dan melangkah meninggalkan mereka. Anak yang aneh berkata perwira itu. Agung Sedayu memandang langkah anak muda itu. Semakin lama semakin jauh. Bahkan seakan-akan langkah itu tidak akan berhenti lagi. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam ketika perwira itu kemudian berkata Marilah. Kita tidak terlalu dirisaukan lagi oleh anak itu. Pada saat-saat terakhir ia sudah mulai tenang setelah ia tinggal bersama Kipatih Mandaraka. Agung Sedayu mengangguk. Katanya ia. Memang sudah nampak ada perubahan padanya. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Namun tanpa disadari, perjalanan mereka menjadi semakin cepat. Rasa-rasanya Agung Sedayu ingin segera berbicara dengan gelagah putih tentang pesan Raden Rangga. Perwira yang pergi bersama Agung Sedayu itu hanya menyesuaikan dirinya saja. Kudanya pun berlari semakin cepat pula. Karena itu, maka keduanya seakan-akan telah berpacu menuju ke tanah Perdikan Menoreh. Apalagi ketika mereka sudah menyeberangi Kali Praga. Sehingga perwira itu kemudian bertanya apakah ada hadiahnya bagi kita yang lebih dahulu mencapai pedukuhan induk. Oh Agung Sedayu tersadar. Ia pun mengurangi kecepatan kudanya. Namun perlahan-lahan di luar sadarnya, perjalanan mereka menjadi semakin cepat kembali. Ketika mereka sampai di padukuhan induk, dan setelah Agung Sedayu melaporkan pertemuannya dengan panembahan itu kepada Kigede, maka Agung Sedayu pun segera minta diri. Baiklah Agung Sedayu berkata Kigede tidak urung kau jugalah yang akan melaksanakan. Lakukanlah sebaik-baiknya agar ketenangan tanah Perdikan ini tidak terlalu terganggu. Baik Kigede. Aku akan melakukannya bersama para pengawal tanah Perdikan dan para prajurit Mataram yang berada di tanah Perdikan ini. Berkata Agung Sedayu yang menghadap Kigede seorang diri, sebagaimana pesan itu disampaikan oleh panembahan senapati sedangkan perwira yang menyertainya berada di pendapa menikmati hidangan yang telah disuguhkan. Ketika Agung Sedayu kemudian keluar dari rumah dalam, maka perwira itu pun minta diri pula untuk kembali ke induk pasukannya. Untunglah, aku seorang prajurit berkata perwira itu. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Seandainya aku bukan seorang prajurit, aku tentu merasa tersinggung karena dalam perjalanan ini aku sama sekali tidak mengetahui persoalan yang kalian bicarakan. Baik di tanah Perdikan ini maupun di Mataram, meskipun aku seorang perwira prajurit Mataram. Maaf sahut Agung Sedayu bukan maksudku. Aku mengerti jawab prajurit itu sambil. Tertawa seperti aku katakan, aku adalah seorang prajurit. Keduanya pun berpisah. Sementara Agung Sedayu dengan tergesa-gesa kembali pulang. Untunglah baginya, bahwa gelagah putih sedang ada di rumah. Karena itu, maka ia pun dapat langsung bercerita tentang Raden Rangga itu. Wajah gelagah putih menjadi tegang. Ia sudah sering berbincang tentang hidup dan kehidupan Raden Rangga. Karena itu, ia memang merasa cemas mendengar pesan itu. Ada sesuatu yang menggelitiknya untuk pergi. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berkata aku akan pergi Kakang. Kemana Sekar Mirahlah yang bertanya pertama-tama meskipun ia sudah menangkap maksudnya. Aku akan menemuinya jawab gelagah putih. Kawakan ke Mataram bertanya Agung Sedayu menegaskan. Ia jawab gelagah putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya baiklah gelagah putih. Tetapi berhati-hatilah. Kemelut yang terjadi nampaknya cukup panas meskipun masih terselubung. Kau merupakan orang yang tentu menjadi sasaran jika benar-benar ada tuntutan pembalasan dendam karenakah sudah dua kali melakukan pembunuhan. Gelagah putih mengangguk. Sementara itu Kiae Jaya Raga bertanya bukan maksudku memperkecil pribadimu. Tetapi aku ingin bertanya, apakah kau akan pergi sendiri atau bersama orang lain? Gelagah putih mengerutkan keningnya. Namun ia menjawab sulit bagi Raden Rangga untuk dapat menerima kehadiran orang lain. Baiklah berkata Kiae Jaya Raga kau memang sudah pantas untuk pergi sendiri, dan kau pun telah pernah melakukannya dan ternyata kau berhasil mengatasi kesulitan yang terjadi di perjalanan. Namun kali ini kau harus mempersiapkan dirimu lebih baik, justru karena persoalan yang timbul di tanah perdikan ini dan di Mataram. Karena itu siapkan semua bekal, termasuk ikat pinggang yang pernah kau terima dari Mataram itu. Baiklah Kiae jawab gelagah putih aku mohon restu. Demikianlah, maka gelagah putih pun telah mohon diri dan mohon restu kepada kakak sepupunya serta mbok kayunya pula. Kemudian dengan kudanya yang tegap-tegar pemberian Raden Rangga. Gelagah putih pun berpacu menuju Mataram. Ternyata kudanya benar-benar seekor kuda yang luar biasa. Kuda itu berpacu seperti angin. Sehingga karena itu, maka kepergian gelagah putih telah banyak menarik perhatian. Apalagi gelagah putih tidak memperlambat kudanya jika ia berpapasan dengan kawan-kawannya meskipun anak muda itu tetap mengangguk, tersenyum dan bahkan menyapa mereka. Sebagaimana Agung Sedayu, maka gelagah putih pun tidak menemui hambatan apapun di perjalanan, sehingga ia telah mencapai tepian kali praga. Ia pun tidak perlu menunggu terlalu lama. Sejenak kemudian, ia pun telah berada di atas sebuah rakit yang akan membawanya menyeberang. Namun ternyata bahwa kudanya memang telah menarik perhatian orang-orang yang bersamanya dalam satu rakit. Seorang yang mengaku sebagai seorang saudagar ternak dan kuda, memperhatikan kuda gelagah putih itu dengan saksama. Sambil tersenyum-senyum ia berkata kuda yang sangat bagus anak muda. Berapa kau membelinya? Aku tidak membelinya, Kisanak jawab gelagah putih pamanku memberikannya sebagai hadiah. Hadiah apa bertanya saudagar itu apakah kau sudah melakukan sesuatu yang sangat berat bagi pamanmu itu, sehingga kau mendapatkan hadiah yang sangat berharga ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya membantu paman bekerja di sawah. Mungkin karena aku bekerja dengan tekun maka aku telah mendapat hadiah itu ketika aku meninggalkan rumah paman dan kembali kepada orangtuaku jawab gelagah putih. Kenapa kau tinggalkan pamanmu yang baik itu? Tanda tanya bertanya saudagar itu. Orangtuaku menjadi semakin tua dan tidak dapat lagi mengurusi sawah ladangnya. Aku telah dipanggil pulang, karena aku adalah satu-satunya anak laki-laki jawab gelagah putih asal saya. Tetapi saudagar itu masih juga bertanya apakah kau tidak mempunyai saudara perempuan? Ya jawab gelagah putih saudaraku ada tujuh. Semua perempuan. Orang itu mengangguk-angguk. Namun ia pun bergumam tujuh orang. Jadi anaknya semua ada delapan. Gelagah putih tidak menghiraukan lagi. Rakit yang ditumpanginya sudah semakin dekat dengan tepian di seberang. Dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian, ia memperhatikan tukang-tukang satang itu. Untunglah bahwa mereka bukannya orang yang pernah membawanya menyeberang pada saat ia mengaku sebagai anak seorang saudagar kaya. Sejenak kemudian, rakit itu pun menepi. Setelah memberikan upah sewajarnya, karena ia bukan anak saudagar kaya raya, maka gelagah putih pun telah menuntun kudanya di tepian. Namun ia pun harus berpaling dan berusaha membelakanginya ketika ia melihat seorang di antara tukang satang dari rakit yang lain adalah orang yang mirip dengan tukang satang yang pernah menyeberangkannya. Jika benar orang itu tukang satang yang pernah membawaku, mudah-mudahan ia tidak melihatku dan menyapa aku, atau justru sudah melupakannya berkata gelagah putih kepada diri sendiri. Namun gelagah putih terkejut ketika saudagar yang bersamanya dalam rakit itu berjalan di sebelahnya sambil berkata kau tidak ingin menjadikan kudamu modal untuk kerja daripada sekedar menjadi kebanggaan. Hanya orang-orang kaya sajalah yang pantas mempunyai seekor kuda sebagus kudamu itu. Gelagah putih memaksa bibirnya untuk tersenyum. Katanya maaf kisana. Kuda ini adalah pemberian pamanku. Aku tidak akan berani menjualnya. Kau tukar dengan seekor kuda yang lebih kecil. Kau akan mempunyai sisa uang cukup untuk modal berdagang. Kecil-kecilan di padukuhanmu atau di pasar terdekat berkata saudagar itu. Tetapi sekali lagi gelagah putih menjawab aku tidak berani melepaskannya dari tanganku. Saudagar itu mengangguk-angguk. Namun ia pun masih juga menepuk kuda itu sambil berdesis kuda yang sangat bagus. Selamat anak muda. Kau telah memiliki tunggangan yang dapat kau jadikan kebanggaan. Gelagah putih pun kemudian minta diri untuk mendahului saudagar itu. Namun demikian pengalamannya telah mendorongnya untuk tetap berhati-hati. Justru karena kuda itu, maka banyak peristiwa telah terjadi. Juga yang menyangkut persoalan yang terjadi di Mataram. Justru karena kuda itu, maka ia sempat mendengar keterangan tentang sesuatu yang akan terjadi atas panembahan senapati. Namun agaknya yang mengagumi kudanya itu benar-benar seorang penggemar kuda. Ternyata tidak ada peristiwa yang mengikutinya ketika ia meninggalkan tepian menuju ke Mataram. Namun gelagah putih tidak memacu kudanya cepat-cepat sebagaimana dilakukan di tanah perdikan menoreh. Ia tidak mau menarik perhatian, apalagi para prajurit Mataram yang bertugas. Bahkan menurut perhitungan gelagah putih, panembahan senapati tentu telah menyebarkan para prajurit dalam tugas sandi, meskipun terbatas pada kesatuan yang sangat dipercaya. Kuda gelagah putih memang menarik perhatian. Rasa-rasanya tidak seimbang ditilik dari penunggangnya. Namun ternyata gelagah putih tidak mengalami gangguan apapun sehingga ia mendekati istana kipatih Mandaraka dengan selamat. Gelagah putih memang ragu-ragu. Namun akhirnya diberanikannya dirinya menghampiri pengawal di gerbang istana kipatih. Untung sekali gelagah putih bahwa pengawal itu pernah mengenalnya ketika ia datang ke kepatian sebelumnya. Karena itu, maka gelagah putih itu tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Aku akan menyampaikannya kepada Raden Rangga berkata pengawal itu tunggulah. Mudah-mudahan ia ada di biliknya. Menurut pengelihatanku, baru saja ia kembali. Tetapi kadang-kadang pengelihatan kami, para pengawal, keliru. Kami melihatnya kembali, tetapi ternyata Raden Rangga tidak ada, tetapi justru kami melihatnya pergi. Ia berada di dalam istana kepatian ini jawab pengawal itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menunggunya diserambi regol bersama seorang pengawal yang lain, sementara seorang pengawal mencari Raden Rangga di biliknya. Beberapa saat gelagah putih menunggu. Baru sejenak kemudian pengawal itu datang kembali ke regol. Ternyata Raden Rangga ada di dalam biliknya berkata pengawal itu Raden telah memerintahkan kepadaku, agar mempersilahkan kau masuk. Terima kasih jawab gelagah putih yang kemudian menuntun kudanya memasuki halaman dan menambatkan kudanya itu pada patok-patok yang memang tersedia. Gelagah putih memang telah mengetahui letak bilik Raden Rangga. Namun ia ragu-ragu untuk masuk. Sehingga karena itu, maka seorang pelayan yang melihatnya bertanya kepadanya siapakah yang kau cari? Raden Rangga jawab gelagah putih. Raden Rangga, siapakah kau bertanya pelayan? Itu, agaknya percakapan itu didengar oleh pengawal yang telah menyampaikan kedatangan gelagah putih kepada Raden Rangga. Karena itu maka ia pun telah mendekatinya. Sambil berkata bahwa tamu ini kepada Raden Rangga. Aku telah menyampaikannya dan Raden Rangga telah memerintahkannya untuk datang ke biliknya. Odosis pelayan itu aku tidak tahu. Kenapa kau tidak mengantarnya? Kaulah yang harus mengantarnya jawab pengawal itu. Pelayan itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata marilah, ikut aku. Ternyata pelayan itu tidak membawanya melalui ruang dalam. Tetapi pelayan itu telah membawa gelagah putih memasuki seketeng sebelah kanan. Melalui longkangan dan serambi maka akhirnya gelagah putih telah memasuki mang samping menghadap ke pintu bilik Raden Rangga. Itulah. Masuklah berkata pelayan itu. Gelagah putih itu pun kemudian melangkah mendekati pintu itu. Perlahan-lahannya mengetuk pintu yang tertutup itu. Siapa terdengar suara dari dalam? Aku Raden, gelagah putih jawab gelagah putih. Oh marilah jawab yang di dalam. Sejenak kemudian, pintu itu pun telah terbuka. Raden Rangga berdiri sambil tersenyum. Dengan nada dalam ia mempersilahkan masuklah. Aku sudah menduga, bahwa kau akan datang. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun Raden Rangga mengulanginya jika pesanku lewat agung sedayu sampai, kau tentu akan datang. Dan waktunya pun tidak jauh dari perhitunganku. Marilah. Gelagah putih pun kemudian telah melangkah masuk. Dengan ragu-ragu ia pun duduk di sebuah amben. Setelah menutup pintu biliknya, maka Raden Rangga pun telah duduk pula di sebelahnya. Pesan Raden membuat aku berdebar-debar berkata gelagah putih. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun, wajahnya pun kemudian menunduk. Dengan nada dalam ia berkata aku memang dalam keadaan gelisah gelagah putih. Aku tidak tahu apakah sebabnya. Sebenarnya aku tidak cemas apapun yang akan terjadi atasku. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang belum selesai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atasku nanti, besok atau dalam batasan waktu yang manapun. Namun sementara itu bahaya benar-benar sedang mengancam mayah anda. Tetapi menurut pesan yang sampai kepadaku, agaknya Raden menjadi gelisah karena mimpi yang Raden melihat di dalam tidur. Seakan-akan Raden sedang menuju ke tempat yang tidak terbatas, kereta di atas lautan dan perempuan dalam pakaian gemerlapan sahut gelagah putih. Ya, jika aku boleh berterus terang, aku telah menerjemahkan isyarat dengan akhir perjalanan hidupku, karena ibuku yang melahirkan aku telah mengajakku pergi ke tempat yang tidak dikenal jawab Raden Rangga tetapi itu tidak menggelisahkan. Aku siap menerima panggilan itu. Tetapi kenapa justru pada saat kaya handa sedang dibayangi oleh kesulitan yang belum dapat dijajagi, seberapa besarnya gelagah putih termangu-mangu. Namun kemudian katanya tetapi bukan kaya handa Raden seorang yang pilih tanding. Sementara itu kipatih mandara kapun seorang yang jarang ada duanya. Seandainya ada seseorang yang berani memasuki istana ini dan langsung berhadapan dengan panembahan senapati, apakah orang itu tidak akan mengalami kesulitan karena tingkah lakunya sendiri, bagaikan sulung masuk ke dalam api. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya aku tahu, ayah anda memiliki tingkat ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mungkin sejajar dengan ilmu orang-orang terpilih di seluruh demak sekarang ini. Namun setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi segala galanya di atas dunia ini. Pada suatu saat seseorang akan sampai pada satu batas kelemahannya. Dan hal itu akan dapat saja terjadi atas ayah anda, karena ayah anda tidak lebih dari manusia biasa. Gelagah putih mengangguk kecil. Tetapi katanya kemudian namun seandainya orang yang mengembara, maka ayah anda Raden sudah menyiapkan bekal secukupnya. Memang mungkin yang tidak diharapkan. Dapat saja terjadi. Tetapi kita mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan. Kau benar gelagah putih jawab Raden Rangga tetapi yang menentukan bukannya kita. Ketentuan yang berada di luar jangkauan kita itulah yang aku cemaskan. Meskipun ilmuku dibandingkan dengan ilmu ayah anda tidak berarti apa-apa, namun rasa-rasanya betapa pahitnya jika aku harus pergi justru ayah anda berada di dalam bahaya. Ini mungkin hadir di dalam hatiku sebagai wujud dari kesombonganku. Tetapi aku tidak dapat mengelak dari perasaan itu, sementara mimpi yang mengerikan itu membayangiku. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia bertanya dengan suara ragu Raden, apakah ibunda Raden sudah tidak ada lagi? Pertanyaan itu mengejutkannya. Namun sambil mengerutkan keningnya Raden Rangga menjawab ibuku masih ada. Tetapi tidak berada di istana ini. Ibu lebih senang tetap berada di pajang. Dan Raden sering juga mengunjunginya bertanya gelagah putih. Jarang sekali gelagah putih. Aku jarang sekali mengunjungi ibunda jawab Raden Rangga. Nah, bukankah dengan demikian Raden tidak usah mencemaskan mimpi Raden? Hanya orang-orang yang sudah tidak ada sajalah yang perlu dicemaskan jika ia hadir di dalam mimpi dan mengajak kita pergi. Kau benar gelagah putih jawab Raden Rangga tetapi itu bagi orang lain. Aku memang memiliki kelainan itu. Ibunda memang bukan seorang yang memiliki sesuatu. Baik ilmu maupun kebanggaan lain. Namun yang hadir di dalam mimpiku sejak semula adalah seorang perempuan dalam wujud ibundaku yang memiliki segala galanya. Ilmu, kemawahan, keajaiban dan yang tidak terjangkau oleh nalar sekalipun. Dan perempuan itulah, dalam wujud ibunda, memanggilku. Mungkin orang lain tidak dapat merasakannya. Tetapi isyarat itu terasa olehku. Apakah Raden tidak pernah memikirkannya bahwa dugaan Raden itu salah bertanya gelagah putih? Memang mungkin aku keliru, karena aku bukan seorang yang mampu melihat peristiwa yang belum terjadi. Tetapi sentuhan itu mengatakan kepadaku dan tengkapanku yang pertama adalah, bahwa aku memang harus pergi jawab Raden Rangga. Tetapi Raden tidak akan dapat menyebut waktu jawab gelagah putih. Bukankah isyarat seperti itu sudah Raden rasakan beberapa waktu sebelumnya? Ya. Dan agaknya yang datang terakhir begitu meyakinkan jawab Raden Rangga. Raden telah menganyam angan-angan itu di dalam diri Raden, sehingga seakan-akan segalanya itu meyakinkan berkata gelagah putih. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menggelengkan kepalanya. Katanya duniaku memang agak lain dengan duniamu gelagah putih. Gelagah putih tidak menjawab lagi. Agaknya ia akan sulit sekali untuk merubah tanggapan Raden Rangga atas mimpi-mimpinya. Gelagah putih pun menyadari, bahwa mimpi bagi Raden Rangga dapat berakibat dan berarti lain dari mimpinya. Yang terjadi dalam mimpi agaknya dapat berbekas dalam kehidupan wajah Raden Rangga, sebagaimana ia menerima ilmunya. Karena itu, mimpi baginya memang mempunyai arti tersendiri. Karena gelagah putih tidak menjawab lagi, maka Raden Rangga itu pun kemudian berkata gelagah putih, aku minta kau tidak segera kembali ke tanah perdikan menoreh. Sebaiknya kau tinggal di sini untuk beberapa hari. Tetapi aku tidak minta izin untuk tinggal di sini. Raden jawab gelagah putih, apalagi tanah perdikan menoreh kini sedang dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang sebagaimana Raden saksikan. Setiap kali kita akan pergi ke tanah perdikan berkata Raden Rangga tetapi kita akan kembali lagi kemari. Sore hari kita dapat mengamati tanah perdikan itu. Jika tidak nampak sesuatu yang mencurigakan, maka kita segera kembali ke istana Ayahanda. Bukankah dengan demikian kita hanya akan membuang waktu saja Raden? Sekali lagi aku berpendapat bahwa Ayahanda Raden memiliki semuanya yang diperlukan untuk melakukan rencananya. Bukankah Ayahanda Raden justru berusaha memancing orang itu memasuki istana? Sementara itu, di sekitar Ayahanda Raden terdapat para pengawal terpilih di samping Kipatih Mandaraka yang mumpuni sahut gelagah putih. Bukankah di tanah perdikan juga ada Kigede, ada Agung Sedayu dan istrinya Sekar Mirah, ada Gurumu dan ada sepasukan prajurit Mataram disana berkata Raden Rangga pula. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mempunyai alasan lagi untuk menolak permintaan Raden Rangga agar ia tinggal untuk sementara di Mataram. Kenapa kau terdiam desak Raden Rangga? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak akan dapat mempergunakan alasan bahwa yang ditinggalkannya tentu akan menjadi gelisah, sebagaimana pernah diajukannya beberapa waktu yang lalu, ketika ia juga harus tinggal bahkan pergi bersama Raden Rangga untuk merendam di sebuah belumbang. Karena itu, maka jawabnya kemudian baiklah Raden, aku akan tinggal. Tetapi tidak terlalu lama. Mungkin hanya semalam saja jawab gelagah putih. Raden Rangga tersenyum. Katanya baiklah. Tetapi kau harus tinggal. Jika tidak, maka kudamu akan aku minta kembali. Gelagah putih tidak menjawab. Namun Raden Rangga itu pun berkata baiklah, biarlah seorang pelayan membawa kudamu ke belakang. Biarlah aku sendiri membawanya Raden jawab gelagah putih akulah tuan rumah di sini. Kedesis Raden Rangga sambil berdiri untuk memanggil pelayan agar membawa kuda gelagah putih ke belakang istana itu. Ketika Raden Rangga itu kembali, maka ia pun berkata nanti aku akan memberimu satu permainan yang tentu kau senangi, sebagaimana kau senang bermain macanan atau bengkat di halaman. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mengerti maksud Raden Rangga yang sebenarnya. Nah, kau mempunyai waktu sedikit untuk beristirahat. Sebentar lagi, langit akan menjadi suram dan melamatkan turun. Mungkin kau akan mandi agar tubuhmu menjadi segar. Jika kau memerlukan ganti pakaian, kau dapat mempergunakan pakaian ku berkata Raden Rangga kemudian. Gelagah putih tidak segera menyaut. Namun ketika Raden Rangga membuka pintu samping biliknya, maka nampak bahwa halaman samping itu pun sudah menjadi buram. Seorang yang membawa lampu minyak kemudian memasuki bilik itu dan menempatkannya di atas sebuah ajuk-ajuk. Karena di dalam bilik dan ruang-ruang di istana itu sudah menjadi gelap. Mandilah berkata Raden Rangga pakailah pakaian ku. Terima kasih Raden jawab gelagah putih pakaian ku masih cukup bersih untuk aku pergunakan. Malam ini. Besok kau belum tentu dapat kembali. Aku mungkin masih akan menahanmu berkata Raden Rangga sambil tersenyum. Gelagah putih tidak menjawab. Namun ia pun kemudian melangkah keluar menuju kepakiwan yang sudah diketahuinya letaknya. Setelah mandi dan berbenah diri, maka gelagah putih pun telah duduk kembali bersama Raden Rangga menghadapi hidangan bagi mereka berdua. Minumlah berkata Raden Rangga jangan risaukan tanah perdikan. Di tanah perdikan itu terdapat orang. Orang yang akan dapat menyelesaikan semua masalahnya. Gelagah putih mengangguk. Tetapi bagaimanapun juga, ia tidak dapat melepaskannya seluruhnya dari pikirannya. Gelagah putih berkata Raden Rangga malam nanti kau ikut aku melihat-lihat halaman istana beberapa malam aku kurang memperhatikannya, bahkan semalam aku justru berada di tanah perdikan. Aku tidak tahu, kapan akan terjadi sesuatu di istana ayah anda. Namun peristiwa di tanah perdikan itu seakan-akan telah memperingatkan aku dan barangkali juga orang-orang lain yang mendapat kepercayaan dari ayah anda untuk bangkit kembali dan memperhatikan keadaan dengan lebih saksama. Karena dalam beberapa hari terakhir, rasa-rasanya pengawasan lingkungan istana ayah anda itu memang menjadi hambar. Gelagah putih termangu-mangu. Dengan ragu ia menyahut Raden. Apakah hal itu tidak akan sangat berbahaya? Raden Rangga tersenyum. Katanya sejak kapan kau takut akan bahaya? Raden jawab gelagah putih bahaya ini agak berbeda dengan bahaya yang datang dari pihak lain. Bahaya ini datangnya dari para petugas di istana ayah anda Raden. Sendiri. Jika para petugas itu melihat dan mengetahui kehadiran kita, apakah hal ini tidak akan dilaporkan kepada ayah anda Raden? Mungkin sekali memang dapat terjadi demikian. Tetapi aku tidak akan merasa tenang jika aku tidak melakukannya berkata Raden Rangga. Kemudian bukannya aku merasa diriku lebih baik dari para pengawal, dari ayah mandaraka dan dari ayah anda sendiri. Tetapi aku tidak dapat mengingkari gejolak perasaanku sendiri. Sekali lagi, mungkin itu merupakan pancaran dari kesombonganku, seolah-olah aku akan dapat melindungi ayah anda. Tetapi biarlah kali ini aku menuruti perasaanku. Itulah yang sering Raden lakukan. Mengikuti perasaan Raden. Bukankah Raden sudah belajar mengekangnya bertanya gelagah putih? Wajah Raden Rangga menjadi tegang. Sambil mengangguk-angguk ia berkata kau benar gelagah putih. Tetapi kali ini aku tidak mampu menguasainya. Aku merasa wajib melakukannya. Gelagah putih tidak dapat mengatasinya lagi. Ia tidak mampu pula menolak ajakan Raden Rangga untuk melihat-lihat keadaan istana di malam hari. Sementara itu Raden Rangga berkata bersiap-siaplah. Kau akan melakukan satu pekerjaan seperti yang kau katakan, sangat berbahaya. Kau harus mampu menyerap bunyi yang mungkin kau pancarkan lewat pernafasanmu, mungkin sentuhan-sentuhan tubuhmu atau karena gerak yang lain. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia berkata sesuatu Raden Rangga mendahulunya kau harus dapat melakukannya. Modal ilmumu sudah cukup. Jika kau mampu mengolah di dalam dirimu maka kau akan menemukan laku yang dapat kau pergunakan untuk melindungi dirimu dengan menyerap bunyi itu. Tentu. Saja bunyi lembut. Jika kau melanggar setumpuk mangkuk dan jatuh. Berserahkan, siapapun tidak akan mampu menyerap bunyinya. Gelagah putih tersenyum juga mendengar kata-kata Raden Rangga. Meskipun ia belum mencobanya, tetapi ia pun telah mengangkuk mengiakan. Nah, bersiaplah. Kita akan pergi setelah mendekati tengah malam. Atau mungkin kau akan tidur lebih dahulu bertanya Raden Rangga. Tentu tidak Raden jawab gelagah putih. Jika tidak, maka kita isi waktu kita dengan berjalan-jalan di kota raja ini. Aku tidak telah menunggu sambil duduk dan berbicara tanpa ujung dan pangkal. Lebih baik kita berbicara di sepanjang jalan saja berkata Raden Rangga. Sekali lagi gelagah putih tidak dapat menolak. Tetapi sebenarnya ia pun merasa lebih baik berjalan-jalan daripada duduk sambil menunggu waktu yang merambat lamban sekali sampai mendekati tengah malam. Karena itulah, maka keduanya pun kemudian telah bersiap. Ternyata Raden Rangga kemudian bertanya kau membawa ikat pinggangmu. Aku selalu memakainya Raden jawab gelagah putih bagus jawab Raden Rangga mungkin kita memerlukan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa dengan demikian Raden Rangga memperhitungkan satu kemungkinan untuk melakukan tindak kekerasan. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah meninggalkan istana kepatian. Seperti biasanya, jika Raden Rangga tidak ingin diketahui kepergiannya, ia telah meloncati dinding di luar pengawasan para pengawal. Demikian pula yang dilakukannya saat itu bersama gelagah putih. Raden Rangga tidak keluar halaman lewat regol, tetapi meloncati dinding samping dan turun ke jalan kecil di sebelah istana kepatian itu. Menyusuri jalan kecil, maka keduanya pun seakan-akan telah menghilang di dalam gelapnya malam yang semakin dalam. Sejenak kemudian keduanya telah berada di jalan raya kota Raja Mataram. Keduanya berjalan di dalam kegelapan yang sepi. Rumah-rumah sudah tertutup dan halaman-halaman rumah pun tidak lagi diramaikan oleh anak-anak yang bermain main, karena langit nampak gelap meskipun bintang berkeredipan dari ujung langit sampai ke ujung yang lain. Tetapi bulan sama sekali tidak akan nampak di sepanjang malam. Satu dua masih ada orang yang duduk-duduk di depan regol sebuah rumah dan sekelompok anak-anak muda berada di gardu di depan banjar sebuah padukuhan. Tetapi mereka sama sekali tidak tertarik kepada dua orang anak muda yang berjalan senaknya menyusuri jalan raya. Kita masih mempunyai waktu banyak berkata Raden Rangga kita akan pergi ke istana menjelang tengah malam seperti sudah aku katakan. Jadi kita akan kemana bertanya gelagah putih? Kemana saja jawab Raden Rangga apakah kau masih letih karena perjalananmu dari tanah perdikan? Tidak jawab gelagah putih perjalanan yang pendek. Aku sama sekali tidak merasa letih. Apalagi dengan kuda yang Raden berikan itu. Bagus jawab Raden Rangga jika demikian kita pergi saja ke sungai. Kita isi waktu kita dengan sebuah permainan. Permainan apa bertanya gelagah putih? Marilah ajak Raden Rangga. Keduanya pun kemudian pergi ke sungai yang tidak terlalu besar meskipun tebingnya cukup dalam. Di tempat yang sepi Raden Rangga berkata kita duduk di sini. Kau menghadap kepadaku pada jarak dua lengan. Apa yang akan kita lakukan bertanya gelagah putih? Bermain jawab Raden Rangga cepatlah. Waktu kita hanya tinggal sedikit. Gelagah putih pun kemudian duduk di hadapan Raden Rangga. Keduanya menyilangkan kakinya pada jarak dua lengan. Julurkan kedua lenganmu. Buka telapak tanganmu perintah Raden Rangga. Gelagah putih melakukan sebagaimana dikehendaki oleh Raden Rangga. Namun sementara itu Raden Rangga pun telah berbuat serupa pula, sehingga keempat telapak tangan yang terbuka itu berpasangan hampir bersentuhan. Jangan sentuh telapak tanganku dengan telapak tanganmu berkata Raden Rangga. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia tidak segera mengetahui maksud Raden Rangga. Beberapa saat mereka keduanya masih berada dalam keadaannya. Sejenak kemudian, maka Raden Rangga pun berkata gelagah putih, Seperti kau ketahui, bahwa beberapa orang mampu bertempur dalam jarak tertentu dengan melontarkan serangan-serangan tanpa harus mendekat dan tanpa sentuhan wadak. Seorang mampu menyerang dengan sorot matanya, sementara orang lain melontarkan serangannya dengan lontaran dari telapak tangannya yang terbuka seperti sikapmu sekarang ini. Nah, cobalah. Usahakan agar kau mampu melontarkan kekuatan ilmumu lewat telapak tanganmu yang terbuka itu. Gelagah putih menjadi haran. Dengan ragu-ragu ia bertanya bagaimana mungkin tiba-tiba saja aku dapat melakukan Raden. Aku tahu, untuk mencapai satu tataran kemampuan ilmu diperlukan laku. Juga kemampuan seperti yang Raden katakan. Bukan dengan tiba-tiba saja. Mungkin hal seperti itu dapat terjadi atas Raden. Tetapi tentu tidak padaku. Gelagah putih berkata Raden Rangga pada saat aku dalam kesulitan, setelah aku berusaha memadamkan api yang membakar hutan di tanah perdikan menoreh, kau mampu menyalurkan kekuatan ilmumu sehingga darahku yang serasa membeku itu dapat mengalir lagi. Apakah sebelumnya kau pernah mempelajarinya? Serba sedikit aku pernah mendapatkan petunjuk untuk melakukannya berkata Gelagah putih ragu-ragu. Baiklah Delsisra dan Rangga kemudian kau dapat melakukannya seperti yang kau lakukan itu. Tetapi dengan hentakan yang lebih kuat. Sementara itu, tanganku akan aku pergunakan untuk menampung kekuatan ilmumu yang tentu masih terlalu lemah. Tetapi jika kau berhasil, maka hal ini akan merupakan laku untuk membuka satu tataran baru bagimu dalam melahkan huragan. Gelagah putih termangu-mangu. Memang jauh berbeda tuntunan yang diberikan oleh Raden Rangga dengan apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu dan Kiyai Jaya Raga. Keduanya memberikan petunjuk untuk mulai dengan satu laku yang tahap demi tahap mencapai satu kekuatan yang dapat dibanggakan. Namun Raden Rangga melakukannya dengan Carol lain. Tiba-tiba segalanya harus didorong dan diungkapkan dari kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Cobalah berkata Raden Rangga seandainya tidak berhasil, bukankah tidak ada ruginya kita harus berani mencoba, apalagi tanpa menimbulkan akibat buruk sama sekali. Gelagah putih mengangguk kecil. Seperti yang dikatakan oleh Raden Rangga, ia harus berani mencoba. Marilah berkata Raden Rangga lakukan sebagaimana kau menyalurkan kekuatan ilmumu untuk membantu mencairkan darahku yang membeku. Gelagah putih pun mengangguk kecil. Sejenak kemudian ia pun telah memusatkan nalar budinya, sebagaimana? Dilakukan pada saat ia membantu Raden Rangga pada saat dalam kesulitan. Nah berkata Raden Rangga kemudian hentakan alas ilmumu sebagaimana kau lakukan setelah kau pusatkan kekuatan ilmumu itu dan kau salurkan pada lenganmu dan kemudian pada telapak tanganmu yang terbuka itu. Aku akan menampungnya dengan telapak tanganku yang akan membantumu melepaskan seranganmu. Aku akan memergunakan kemampuan ilmuku untuk menarik lontaran ilmumu. Rasa-rasanya memang seperti satu permainan yang menarik sebagaimana permainan macanan atau bengkat di halaman saja. Gelagah putih tidak menjawab. Ia telah sampai ke puncak pemusatan nalar budinya. Dengan kemampuan yang ada pada dirinya, maka ia pun telah menyalurkan kekuatan ilmunya ke lengannya dan kemudian ke telapak tangannya. Namun bukan kekuatan ilmunya yang tertinggi, karena bagaimanapun juga ia masih memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi atas Raden Rangga. Sejenak kemudian terasa kekuatan ilmunya itu memang mengalir. Gelagah putih menahan nafasnya. Ia mulai ancang-ancang untuk menghentakan ilmunya itu. Beberapa saat ia merasakan kemampuan ilmunya telah berada di telapak tangannya. Seperti yang dilakukan pada saat ia membantu mengatasi kebekuan darah Raden Rangga, maka gelagah putih pun telah berusaha untuk melepaskan kekuatan ilmunya itu dengan satu hentakan yang kuat. Raden Rangga yang memperhatikan wajah gelagah putih pun menangkap gerak di dalam diri anak muda itu. Meskipun di malam hari, tetapi ketajaman pengelihatan Raden Rangga itu mampu melihat saat hentakan wajah gelagah putih. Pada saat yang demikian maka Raden Rangga telah membantu gelagah putih, melepaskan segala hambatan yang terdapat di dalam dirinya, dengan melepaskan segala kekuatan yang mungkin terdapat di telapak tangannya. Dengan demikian maka yang terjadi adalah sebagaimana dikehendaki oleh Raden Rangga. Seakan-akan getaran yang bergejolak telah meloncat dari telapak tangan gelagah putih ke arah telapak tangan Raden Rangga yang jaraknya kurang dari sejengkal. Loncatan itu hanya terjadi dalam sekejap. Namun terasa sesuatu telah terhempas dari tekanan di dalam diri gelagah putih. Lepasnya getaran dari telapak tangannya meloncat ke telapak tangan Raden Rangga telah melepaskan keragu-raguannya pula bahwa ia mampu melakukannya. Ternyata bahwa Raden Rangga tersentak oleh loncatan getaran itu. Kekuatan gelagah putih yang masih belum mapan dalam loncatan getaran ilmu yang diragukannya itu, lebih besar dari yang diperkirakan. Namun kekuatan Raden Rangga memang luar biasa. Getaran yang mementur telapak tangannya dan merambat kelengannya itu terhenti tanpa menyakiti dadanya. Meskipun demikian Raden Rangga itu kemudian berdesis luar biasa. Ternyata kau memiliki kekuatan lebih besar dari yang aku duga. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang merasakan tubuhnya menjadi lelah. Tetapi hanya untuk waktu yang pendek, karena setelah meletakkan kedua tangannya di pangkuannya, maka rasa-rasanya kekuatannya pun telah pulih kembali. Bagus gelagah putih berkata Raden Rangga lakukan sekali lagi. Perhatikan apa yang telah terjadi di dalam dirimu dan pada saat-saat getaran itu meloncat dari telapak tanganmu. Aku tahu, kau tidak mempergunakan segenap kekuatan ilmu yang tersimpan di dalam dirimu. Itu tidak apa-apa. Jika kau mampu melakukannya atas satu jenis ilmu-mu, maka kau akan dapat melakukannya pada jenis ilmu-mu yang lain. Apalagi kau memiliki kemampuan yang kasadap dari kiai jaya raga, untuk menyadap kekuatan bumi, udara, api dan bahkan air. Bukankah dengan kemampuanmu melontarkan getaran ilmu-mu tanpa sentuhan wadah akan sangat berarti? Apalagi jika pada saatnya nanti kau mendapat tuntunan dari Agung Sedayu untuk mempergunakan pandangan matamu. Maka kau akan mampu menjadikan dirimu seorang yang pilih tanding. Meskipun menurut Ayang Mandaraka, sebagaimana pernah dikatakan, bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Yang sempurna hanyalah yang sempurna itu saja. Yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang memiliki kemampuan untuk menyadap dan mempergunakan kekuatan bumi, udara, air dan api sebagaimana diajarkan oleh kiai jaya raga. Namun penggunaannya agak berbeda dari apa yang dilakukannya itu. Meskipun ia masih belum melihat langsung hubungan antara ilmu yang diperolehnya dari kiai jaya raga dengan apa yang disebut sebagai permainan oleh Raden Rangga itu, namun tiba-tiba saja tumbuh satu keyakinan di dalam dirinya bahwa ia akan dapat memanfaatkannya, apabila Agung Sedayu dan kiai jaya raga itu tidak berkeberatan. Marilah tiba-tiba saja Raden Rangga berdesis lakukan sekali lagi. Masih ada waktu sedikit menjelang tengah malam. Gelagah putih tidak membantah. Ia pun telah bersiap pula untuk melakukannya sekali lagi. Namun jarak antara dirinya dan Raden Rangga menjadi lebih jauh. Ternyata gelagah putih pun telah berhasil pula. Bahkan ternyata kekuatannya terasa menjadi semakin besar, sehingga tubuh Raden Rangga itu terguncang karenanya. Namun seperti yang pertama, getaran yang terloncat itu tidak menyakiti isi dadanya. Bagus berkata Raden Rangga kita pergunakan waktu yang sedikit ini untuk meyakinkan kemampuanmu. Arahkan getaran kekuatanmu pada sebongkah pada siang lunak itu. Gelagah putih pun melakukannya seperti yang dikehendaki oleh Raden Rangga. Diarahkannya getaran kekuatannya kepada sebongkah batu padas yang lunak. Yang diletakannya di atas sebuah batu hitam di tepian itu. Gelagah putih pun kemudian telah memusatkan kekuatan di dalam dirinya. Dipandanginya batu padas itu sambil menahan nafasnya. Kemudian disalurkan getaran kekuatan di dalam dirinya pada lengannya dan kemudian telapak tangannya. Dengan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, dihentakannya ilmunya menghantam batu padas yang oleh Raden Rangga memang dipilih batu padas yang lunak saja. Ketika getaran yang terlontar dari telapak tangan gelagah putih itu membentur sasaran, maka Raden Rangga itu pun telah bertepuk tangan. Katanya luar biasa. Baru saja kau mulai permainan ini. Ternyata kau dapat melakukannya dengan baik. Ternyata bahwa batu padas itu telah pecah meskipun tidak hancur berkeping-keping. Gelagah putih justru termangu-mangu. Ia memang melihat batu padas itu pecah. Baiklah gelagah putih berkata Raden Rangga jangan kau renungkan sekarang. Anggap bahwa kau telah memecahkan satu batas dari dinding ilmumu, sehingga dengan demikian kau telah membuka satu lagi pintu bagi pelepasan ilmumu itu. Meskipun demikian, jika kau kembali ke tanah perdikan, kau harus minta izin kepada kedua orang gurumu, Apakah mereka setuju kau mempergunakan permainan itu untuk seterusnya, bahkan mengembangkannya di dalam dirimu sesuai dengan bekal yang telah kau miliki? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya sudah tidak banyak lagi terpengaruh oleh pelepasan ilmunya itu. Karena itu, maka gelagah putih pun merasa, bahwa ia akan mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh jika ia kelak menekuninya. Bukan sekedar bermain main. Namun satu pertanyaan telah tumbuh di dalam hatinya apakah orang lain dapat menuntunnya seperti yang dilakukan oleh Raden Rangga itu. Dalam pada itu, maka Raden Rangga pun berkata berbenahlah. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Ingat-ingatlah apa yang telah kau lakukan dalam permainan ini. Mungkin kau akan dapat mempergunakannya sebagai bekal di masa datang dengan seizin kedua gurumu. Gelagah putih mengangguk kecil. Namun ia pun kemudian bertanya ada yang kurang aku mengerti Raden. Bagaimana mungkin tataran ini dapat aku daki dengan serak tamerta tanpa laku apapun juga? Raden Rangga tertawa. Katanya jangan cemas, bahwa yang kau miliki itu sekedar pinjaman seperti yang aku miliki. Yang kau lakukan bukannya tanpa laku. Laku itu telah kau jalani dan tidak harus setiap kali kau maju selangkah, kau jalani laku yang lain. Ancang-ancang itu telah ada di dalam dirimu. Yang belum kau ketahui, bagaimana kau lepaskan kakimu untuk meloncat. Bukankah itu tidak terjadi dengan serta-merta? Kau sudah melakukan ancang-ancang sebagai laku. Dan kau hanya memberitahukan kepadamu bagaimana kau harus meloncat. Selebihnya segala sesuatunya telah kau lakukan sendiri. Gelagah putih mengangguk-angguk saja. Namun sebenarnya lah ia merasa bahwa yang dicapainya itu adalah dari dirinya sendiri yang didorong oleh kamauan yang sangat kuat karena perasaannya yang digelitik oleh Raden Rangga. Meskipun nampaknya Raden Rangga memang hanya bermain-main saja, tetapi pengarahannya benar. Nar telah menghasilkan satu langkah maju yang akan sangat berarti bagi gelagah putih. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah berbenah diri. Malam menjadi semakin larut mendekati tengah malam. Malam yang gelap dan sama sekali tidak disentuh oleh sinar bulan di ujung maupun di pangkalnya. Beberapa saat kemudian keduanya telah menyusuri jalan menuju ke istana. Namun kemudian Raden Rangga itu berkata kita memasuki jalan kecil. Aku tidak tahu, apakah kehadiran kita di istana malam ini ada gunanya. Mungkin tidak ada apa-apa. Tetapi rasa-rasanya ada dorongan untuk melihat-lihat. Gelagah putih tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu nada suara Raden Rangga menurun gelagah putih. Aku akan merasa senang sekali jika kedua gurumu tidak berkeberatan kau mempergunakan hasil permainanmu itu, justru membantu memperkembangkannya. Mungkin aku tidak akan dapat memberimu permainan apa-apa lagi. Waktuku tidak mengizinkan. Raden Rangga telah menyebutnya lagi potong gelagah putih sebaiknya Raden melupakannya. Ya, aku akan melupakannya. Tetapi rasa-rasanya aku memang sudah tidak diperlukan lagi. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya sayang, aku tidak dapat membantumu untuk menyerap ilmu kebal. Tetapi kakak sepupumu itu memilikinya. Aku kira ia akan membantumu. Namun kau sudah mempunyai perisai yang cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Kau sudah mampu berdiri sekokoh batu karang yang berakar sampai ke jantung bumi, kau mampu menggulung lawan-lawanmu dengan kekuatan bagaikan banjir bandang, dan kau dapat menyerang dengan kekuatan taufan dan prahara. Yang paling dasyat adalah bahwa kau mampu menyadap kekuatan api yang panasnya melampaui panasnya bara. Sementara itu, kau sudah mempunyai dasar-dasar kekuatan menyerap. Daya tarik bumi yang berlawanan dengan kekuatanmu menghunjamkan ilmumu sampai ke dasar bumi, namun yang nilainya sebanding, yang dasar-dasarnya baru diletakkan oleh Agung Sedayu. Kau mempunyai ketajaman penglihatan dan pendengaran, penciuman dan juga firasat yang juga telah diletakkan dasarnya oleh kakak sepupumu, namun masih belum dibentuk wujudnya dalam ilmu yang mandiri. Namun semuanya itu telah ada di dalam dirimu sehingga kau mempunyai kekuatan, kemampuan dan alas ilmu yang luar biasa. Pada saatnya kau memang akan menjadi seorang yang mengagumkan, sebagaimana kakak sepupumu itu. Dari mana Raden tahu bertanya gelagah putih aku sendiri belum mengetahuinya. Kakak sepupumu sebagaimana gurumu mempergunakan pola mewariskan ilmunya setapak demi setapak. Memang dengan demikian kau akan memilikinya dengan lebih baik dan mantap. Aku sudah melihat ilmu itu di dalam dirimu. Tetapi kakak sepupumu dan Kiai Jaya Raga berpendapat, bahwa kau masih terlalu muda untuk menguasainya dalam sosok ilmu yang mandiri. Gelagah putih menggelengkan kepalanya di luar sadarnya. Raden Raga memang menjadi semakin aneh baginya. Apalagi ketika kemudian Raden Raga itu berkata tetapi kau tidak lagi terlalu muda. Kau lebih tua dari aku dalam hitungan umur yang wajar. Karena itu sudah waktunya kau memiliki ilmu kebal seutuhnya dan mandiri. Aji Sabta Pangrungu, Sabta Pandulu, Sabta Pangganda dan Sabta Panggeraita, bahkan kemampuan meringankan tubuh dan ilmu-ilmu kakak sepupumu yang lain, termasuk tawar akan bisa yang sudah kau dapatkan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa di dalam diri Agung Sedayu memang tersimpan ilmu-ilmu yang dirasyat. Namun ia pun sadar, bahwa Agung Sedayu tidak akan dengan serta-merta menurunkan ilmunya itu kepadanya. Agung Sedayu memang terlalu hati-hatiun. Untuk melakukan satu pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang penting. Namun Gelagah putih pun menyadari, bahwa Agung Sedayu tengah mempersiapkannya untuk mencapai satu tataran yang tinggi. Gelagah putih pun mengetahui bahwa ia telah menguasai alas sebagaimana dimaksudkan oleh Agung Sedayu. Bahkan ilmu yang mengalir lewat jalur rayahnya dari pamannya, kisah dua. Telah dikuasainya Tuntas, yang juga dituntun oleh Agung Sedayu meskipun Agung Sedayu sendiri menjadi besar melalui jalur yang lain, karena ia menjadi murid orang bercambuk yang menyebut dirinya Kiai Gringsing, juga seorang yang ahli di dalam ilmu obat-obatan. Gelagah putih terkejut ketika ia merasa Raden Rangga menggamitnya kita sudah mendekati lingkungan istana Ayahanda. Gelagah putih mengangguk. Keduanya menjadi semakin berhati-hati. Bahkan kemudian Raden Rangga berkata kita tidak akan melalui jalan atau lorong-lorong sempit lagi. Kita akan bergerak lewat halaman-halaman rumah. Gelagah putih tidak membantah. Ketika Raden Rangga menyelinap, maka Gelagah putih pun telah mengikutinya pula. Demikianlah dengan sangat berhati-hati keduanya merayap mendekati istana panembahan Senapati. Ketika mereka mencapai jarak tertentu. Raden Rangga berkata perlahan-lahan Gelagah putih, sebelumnya aku pernah melihat bagaimana orang-orang itu masuk. Karena itu aku mengetahui kira-kira di mana mereka akan memasuki lingkungan istana seandainya mereka akan datang. Mungkin hari ini, mungkin besok atau saat-saat lain. Apakah kita akan mengawasi tempat itu bertanya Gelagah putih? Tetapi kita harus masuk ke lingkungan istana melalui jalan lain. Jawab Raden Rangga aku tahu, bahwa din. Ding istana ini mendapat pengawasan yang sangat ketat oleh para prajurit pengawal khusus. Karena itu, kita harus mampu menerobos celah-celah pengamatan mereka. Bukankah itu sangat berbahaya Raden bertanya Gelagah putih? Raden Rangga mengangguk. Namun katanya memang sangat berbahaya. Tetapi kita tidak boleh mengelakkan diri dari kewajiban ini. Meskipun kewajiban yang kita bebankan dipundak kita atas kehendak kita sendiri. Gelagah putih termangu-mangu. Namun Raden Rangga tidak menghiraukannya lagi. Perhatiannya sepenuhnya tertuju ke arah istana panembahan senapati. Raden Rangga yang memang putra panembahan senapati itu mengenali segala sudut istana itu dengan baik. Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak merasa canggung untuk mencari jalan, memasuki lingkungan istana itu. Namun Raden Rangga memang harus berhati-hati. Dan itu disadarinya sepenuhnya. Ketika mereka semakin mendekati dinding lingkungan istana, maka ia memberi isyarat agar gelagah putih tinggal di tempatnya untuk sesaat. Ia akan melihat apakah jalan yang akan dilaluinya cukup aman. Ternyata sejenak kemudian keduanya telah berhasil meloncati dinding dan bersembunyi di belakang gerumbu perdu yang rimbun. Kita bersembunyi di sini. Jika menjelang dini kita tidak melihat seseorang masuk lingkungan ini, maka kita akan kembali. Sudah dua-tiga kali hal seperti itu aku lakukan sehingga aku menjadi jemuh dan memerlukan seorang kawan bisik Raden Rangga. Gelagah putih mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, tengah malam pun telah lewat. Lingkungan istana itu menjadi sepi. Beberapa orang prajurit memang masih nampak berjaga-jaga di regol dan di beberapa bagian yang penting. Dua orang di antaranya meronda berkeliling. Namun Raden Rangga berbisik pula bukan mereka pengamat yang sebenarnya. Mereka adalah petugas-petugas yang sehari-hari melakukan tugas seperti itu. Tetapi di sekitar tempat ini ada beberapa petugas khusus. Tetapi mereka tidak melihat kita. Gelagah putih mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, Raden Rangga itu pun telah menggamit gelagah putih sambil menunjuk ke sudut istana di balik sebatang pohon bunga. Seorang sedang menyelingap masuk ke dalam bayangannya, sementara yang lain bergeser dan kemudian menghilang di dalam gelap. Kau mempunyai ketajaman penglihatan melampaui orang kebanyakan desis Raden Rangga kah sudah mempunyai dasar ilmu saptapan dulu meskipun belum mandiri. Karena itu kau tentu melihatnya. Agaknya mereka sedang berganti tugas berkata Raden Rangga di telinga gelagah putih untuk menjaga. Kejemuan. Para penjaga yang melakukan tugas sehari-hari itu tidak mengetahui mereka. Sekali lagi gelagah putih mengangguk. Ia tidak mau berbicara, karena ia tidak dapat melakukannya sebagaimana dilakukan Raden Rangga. Suaranya dapat didengar oleh lawan bicaranya, tetapi tidak oleh orang lain. Perlahan sekali, tetapi jelas. Beberapa saat mereka menunggu. Rasa-rasanya sudah semalam suntuk. Meskipun gelagah putih tidak mengantuk, tetapi rasa-rasanya ia tidak telaten melakukannya. Nampaknya kehadiran kita sia-sia desis Raden Rangga tetapi jika demikian, kau tidak akan pulang besok. Gelagah putih hanya mengerutkan keningnya saja. Ia masih juga belum menjawab. Tetapi keduanya masih menunggu. Malam masih cukup panjang. Banyak hal yang masih mungkin terjadi. Apalagi dalam malam yang gelap tanpa bulan sejak matahari terbenam sampai matahari terbit. Sebenarnya lah saat seperti itulah yang ditunggu oleh orang-orang yang memang ingin bertemu langsung dengan panembahan senapati. Malam gelap tanpa bulan sama sekali. Orang-orang yang merasa mengemban satu tugas untuk menyingkirkan panembahan senapati yang berkuasa di Mataram. Pada lewat tengah malam, maka tiga orang telah berangkat dari persembunyiannya menuju ke istana panembahan senapati. Ternyata mereka masih belum mendengar apa yang telah terjadi di tanah perdikan. Menoreh. Karena sepuluh orang yang ditugaskan di tanah perdikan semuanya telah terbunuh, sehingga tidak seorang pun yang dapat menyampaikan laporan tentang hal itu. Sementara itu petugas yang lain yang tidak langsung berada di tanah perdikan, memang sudah mendengar usaha untuk membakar hutan. Mereka pun menduga bahwa hal itu dilakukan oleh kawan-kawan mereka. Tetapi semuanya belum jelas bagi mereka, sehingga dua orang telah berusaha menghubungi sepuluh orang kawannya yang berada di tanah perdikan menoreh. Tetapi usaha mereka tidak berhasil. Bahkan mereka pun mendengar berita bahwa sepuluh orang telah terbunuh oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi justru karena sepuluh orang itu telah terbunuh, maka dua orang itu tidak lagi tergesa-gesa memberikan laporan. Ia menganggap bahwa dengan demikian semua jalur keterangan yang menyangkut persoalan mereka dengan mataram tidak akan terucapkan. Karena itu, maka mereka justru ingin mendapat keterangan yang lebih lengkap tentang sepuluh orang yang terbunuh itu. Mereka pun akhirnya yakin bahwa yang sepuluh orang itu memang kawan-kawan mereka yang berusaha untuk membakar hutan, tetapi diketahui oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tidak seorang pun di Tanah Perdikan menoreh yang menyebut-nyebut nama Raden Rangga sebagaimana dipesankan oleh Raden Rangga sendiri. Karena itulah maka peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan itu tidak mempengaruhi rencana para pemimpin kelompok itu untuk memasuki halaman istana dan bertemu langsung dengan panembahan senapati, dan menyelesaikan sampai kematian panembahan senapati itu. Betapapun tinggi ilmu dan kemampuan panembahan senapati, tetapi orang yang siap menghadapinya memiliki pusaka yang luar biasa, yang akan dapat langsung mempengaruhi lawannya sehingga ilmunya seakan-akan menjadi jauh susut, sehingga panembahan senapati itu tidak akan lagi memiliki ketangguhan dan tingkat ilmu sebagaimana panembahan senapati. Malam yang gelap itu memang telah ditunggu oleh mereka. Karena itu, maka seperti yang mereka rencanakan, tiga orang telah menyusuri lorong-lorong sempit menuju ke lingkungan istana panembahan senapati, yang mereka ketahui tentu dijaga dengan ketat. Namun yang tidak mereka ketahui oleh para prajurit lari pasukan pengawal khusus yang memang sudah menunggu kedatangan mereka. Panembahan senapati sendiri elah bersiap-siap pula jika orang yang diharapkan datang itu pada saatnya datang, ia sendiri akan menerimanya. Ia ingin tahu benar, siapakah orang itu dan mereka bekerja untuk kepentingan siapa. Mungkin dendam yang sudah lama terpendam, tetapi mungkin ada hubungannya dengan pemerintahannya. Mungkin ada pihak yang tidak menghendakinya berkuasa terus di Mataram atau mungkin salah satu daerah yang berada dalam lingkungan Mataram yang ingin memindahkan pusat pemerintahan. Panembahan senapati memang tidak menutup kemungkinan itu terjadi, la sadar sepenuh fa, sebagai manusia ia mempunyai banyak kekurangan. Karena itu, maka ketidakpuasan itu mungkin saja terjadi. Dan langkah-langkah yang diambil oleh orang-orang yang tidak puas itu dapat bermacam-macam. Mungkin seseorang beranggapan bahwa tanpa panembahan senapati, Mataram sama sekali tidak berarti berkata panembahan senapati itu kepada diri sendiri. Meskipun panembahan senapati itu merasa bahwa ia telah menunggu terlalu lama, namun ia tidak menjadi lengah. Apalagi setelah ia mendapat laporan tentang peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Maka seolah-olah ia telah tergugah kembali untuk lebih berhati-hati. Namun panembahan senapati tidak keluar dari biliknya. Ia menunggu orang itu datang. Dan ia pun telah memerintahkan kepada para prajurit dalam pasukan pengawal khusus dan pelayan dalam untuk mengamati saja mereka dan memberikan isyarat jika orang itu benar-benar datang. Panembahan senapati sendiri akan menemuinya. Dalam pada itu, ketiga orang yang mendatangi istana itu pun telah menjadi semakin dekat. Yang tertua di antara ketiga orang saudara seperguruan itu pun berdesis berhati-hatilah. Mataram adalah satu lingkungan yang sangat berbahaya bagi kita. Jika panembahan senapati telah aku selesaikan, maka kita akan dapat mengacaukan seluruh Mataram dengan pasukan yang ada meskipun tidak dalam benturan gelar. Namun, Mataram tentu akan menjadi ringkih dan pada saatnya Mataram akan digulung menjadi rata dengan tanah tanpa bekas. Maka bangkitlah satu kerajaan baru yang akan jauh lebih baik dan lebih berkuasa dari Mataram. Kerajaan yang akan melampaui kejayaan pajang, demak bahan majapahit sekalipun. Kedua saudara seperguruannya hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi keduanya tidak mengerti bahwa dengan hapusnya panembahan senapati dari pimpinan pemerintahan, maka akan timbul satu kekuasaan yang akan lebih besar dari Mataram. Demikianlah mereka bertiga semakin lama menjadi semakin mendekati istana. Menurut pengamatan mereka, keadaan istana itu sama sekali tidak berubah. Tidak ada kesibukan yang meningkat untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di luar tugas mereka sehari-hari. Sehingga dengan demikian mereka menganggap bahwa Mataram benar-benar belum mencium rencana mereka untuk langsung memasuki istana dan bertemu dengan panembahan senapati. Namun dalam pada itu, Raden Rangga yang sudah menunggu terlalu lama, ternyata benar-benar telah dicengkam oleh kejemuan. Karena itu, maka katanya kepada gelagah putih perlahan-lahan kita akan melihat keluar dinding istana. Aku sudah tidak telatan menunggu. Gelagah putih mengangguk saja. Ia memang tidak mempunyai sikap apapun selain mengikuti saja langkah-langkah Raden Rangga yang gelisah. Mungkin, kegelisahan itu tumbuh dari dalam dirinya dan oleh bayangan-bayangan yang mekar dari mimpinya. Dengan sangat berhati-hati sebagaimana mereka masuk, maka mereka pun telah keluar lagi. Tetapi demikian mereka bebas dari kemungkinan penglihatan para prajurit dari pasukan pengawal khusus. Maka Raden Rangga itu pun berkata kita akan menunggu di jalan yang mungkin dilaluinya jika mereka akan datang. Jika sampai dini hari kita belum melihatnya, maka kita akan perk ke sungai itu lagi. Mandi dan barang kali tidur di tepian. Gelagah putih mengangguk kecil. Namun ia bertanya juga dari mana Raden Rangga mengetahui jalan yang akan dilewatinya. Aku tahu di mana mereka meloncat masuk jawab Raden Rangga karena itu, kita pun akan dapat memperhitungkan dari mana mereka akan datang. Gelagah putih masih saja mengangguk kecil tetapi ia tidak bertanya lagi. Ketika mereka berada di halaman rumah di hadapan dinding yang lengang, Raden Rangga berbisik kau lihat pohon yang rimbun itu? Ya Raden jawab gelagah putih. Pergunakan kemampuanmu melihat dengan tajam, alas dari ilmu saptapan dulu yang pada saatnya akan kau warisi juga berkata Raden Rangga. Aku sudah melihatnya jawab gelagah putih. Di sana mereka akan meloncat masuk seperti pernah aku katakan padamu berkata Raden Rangga. Selanjutnya menurut pendapatmu, untuk mencapai tempat itu, jalan manakah yang akan dilewatinya? Gelagah putih mengerutkan keningnya. Katanya kemudian ada banyak kemungkinan Raden. Mungkin mereka akan mendekat melalui halaman di sebelah. Mungkin menyusuri lorong sempit di tengah padukuhan ini. Mungkin lewat lorong di sepanjang dinding istana itu. Apakah mungkin mereka melewati lorong di sepanjang dinding itu bertanya Raden Rangga. Gelagah putih merenung sejenak namun kemudian ia pun menggelengagaknya tidak Raden jalan itu terlalu terbuka. Nah jika demikian, kau tentu dapat memperhitungkan, jalan manakah yang mungkin akan dilalui berkata Raden Rangga. Kemudian gelagah putih mengerti, bahwa Raden Rangga pun berpendapat, orang yang akan memasuki istana itu agaknya akan melewati lorong di tengah-tengah padukuhan di sebelah istana itu. Lorong yang tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu terbuka sebagaimana lorong yang melekat dinding istana dan melingkarinya itu. Apalagi mulut lorong yang tidak terbuka karena dilindungi oleh pepohonan yang rimbon di halaman sebelah. Raden Rangga menyebelah itu hampir tepat di bawah pohon yang daunnya menggapai dinding istana dan merupakan tempat yang telah dipilih oleh orang yang tidak dikenal itu untuk memasuki istana. Marilah berkata Raden Rangga tanpa menyebut arah namun agaknya gelagah putih pun telah mengetahui maksudnya. Keduanya pun kemudian mulai bergerak mendekati lorong yang dimaksudkan oleh Raden Rangga. Sambil merayap, Raden Rangga berkata kesalahan para prajurit dari pengawal khusus itu adalah bahwa mereka menunggu di dalam istana. Mereka tidak melihat keluar dan menyongsong tamu-tamu itu. Agaknya ayah Anda memang memerintahkan demikian, agar orang itu dapat langsung sampai ke bilik. Tetapi bukankah hal itu sangat berbahaya bagi ayah Anda, karena kita belum tahu tingkat kemampuan orang itu. Mungkin di sisi ayah Anda terdapat Kang Jeng Kiai Pelerat yang membuat ayah Anda tenang. Tombak yang telah pernah menyayat lambung Arya Penangsang. Namun segala kemungkinan masih akan mungkin terjadi. Gelagah putih tidak menyaut. Namun ia menyadari, bahwa Raden Rangga benar-benar mencemaskan nasib ayah Anda-nya, meskipun anak muda itu menyadari, bahwa ayah Anda-nya adalah orang yang pilih tanding. Sebenarnya lah, bahwa para prajurit dari pasukan pengawal khusus itu telah mendapat perintah untuk mengawasi bagian dalam istana saja, terutama di sekitar bilik peraduan panembahan senapati dan beberapa bilik yang penting lainnya. Memang mungkin orang itu salah pilih. Namun panembahan senapati sengaja memberikan ciri bagi biliknya dengan memberikan bau ratus yang wangi lebih tajam dari bilik-bilik yang lain. Kemudian membiarkan seseorang mampu mengintip lewat celah-celah dinding dan atap. Tetapi panembahan senapati pun telah memerintahkan, jika para pengawal khusus atau pelayan dalam benar-benar melihat seseorang mendekati biliknya, maka mereka harus memberikan isyarat dengan menarik tali yang memang sudah dipasang sebelumnya, menggerakan tirai. Namun tirai itu akan menyentuh tubuh panembahan senapati seandainya panembahan senapati itu sedang tertidur nyenyak, karena menurut perhitungan, untuk mencapai langsung bilik panemahan senapati itu hanya dapat dicapai melalui atap. Beberapa saat lamanya Raden Rangja dan Gelagah Putih menunggu. Sementara itu, malam pun telah mendekati dini hari. Di dalam istana, para prajurit yang menunggu pun mulai ragu-ragu. Agaknya seperti malam-malam sebelumnya, mereka tidak melihat apapun juga yang memasuki istana, sehingga karena itu, maka mereka pun mulai disentuh oleh perasaan kantuk. Meskipun mereka masih tetap berusaha melakukan tugas mereka sebaik-baiknya, tetapi seperti malam sebelumnya, beberapa orang mulai menyandarkan tubuhnya di tempat mereka menunggu pada dinding atau pepohonan. Di luar dinding istana Raden Rangja dan Gelagah Putih pun telah menjadi letih menunggu. Apalagi Raden Rangga yang telah melakukannya beberapa kali dan menjumpai keadaan serupa. Menunggu dan tidak ada apa-apa. Namun pada saat kejemuan itu memuncak. Raden Rangga telah mendengar suara lembut berdasir di sepanjang jalan padukuhan itu. Karena itu, maka ia pun telah menggamit Gelagah Putih dan memberikan isyarat agar ia berhati-hati. Gelagah Putih telah berusaha untuk tidak menimbulkan suara apapun. Bahkan pernafasan ia pun seakan-akan telah terhenti karenanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Raden Rangga, maka ia harus berusaha untuk Mampu menyerap bunyi yang terjadi dari sentuhan tubuhnya meskipun tidak mutlak. Sebenarnya lah, sejenak kemudian telah lewat di lorong itu tiga orang. Tiga orang yang menurut penilaian Raden Rangga dan Gelagah Putih tentu orang-orang pilih tanding. Ketika ketiga orang itu mendekati mulut lorong, maka yakinlah Raden Rangga, bahwa ketiga orang itu tentu akan memasuki halaman istana. Sejenak Raden Rangga dan Gelagah Putih menunggu. Dari tempat mereka yang telah mereka persiapkan sebelumnya, mereka mampu mengamati orang-orang yang bergerak di bawah sebatang pohon yang rimbun, yang daunnya menggapai dinding halaman istana. Gelagah Putih memang telah berusaha mempertajam penglihatannya. Dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Hampir di luar dugaannya sendiri, bahwa tiba-tiba saja seolah-olah pandangannya menjadi semakin bening, meskipun masih tetap dalam kegelapan malam menjelang dini hari. Dalam kegelapan itu Gelagah Putih mampu melihat jelas gerak ketiga orang yang bersiap untuk melakukan sesuatu di bawah pohon yang rimbun itu. Bukan malam yang terasa menjadi terang. Malam tetap gelap, apalagi di bawah pohon yang rimbun itu. Tetapi ia mampu melihat dengan jelas. Gelagah Putih menjadi agak bimbang atas kemampuan sendiri. Namun tiba-tiba saja ia teringat bahwa ia pernah berendam di belumbang, yang menurut Raden Rangga, akibatnya akan dapat mempercepat perkembangan yang terjadi di dalam dirinya, terutama mengenai perkembangan ilmu lah memang belum pernah memusatkan diri dalam kemampuan pengamatan seperti yang dilakukan saat itu, sehingga ia belum pernah mencapai satu batas tertinggi dari kemampuan penglihatannya. Pada saat ia berada di dalam hutan, ia memang sudah berusaha mempertajam penglihatannya dan memang hal itu terjadi. Tetapi ia tidak sempat memusatkan segenap kemampuannya khusus untuk mempertajam penglihatannya seperti yang dilakukannya saat itu. Tetapi Gelagah Putih tidak sempat memikirkannya lebih jauh. Ia melihat ketiga orang itu mulai bergerak. Dua orang dengan tangkasnya telah meloncat ke atas dinding tepat di bawah rimbunnya dedaunan, sehingga keduanya seolah-olah telah hilang di telan bayangan yang gelap, justru tanpa menimbulkan bunyi apapun juga. Dedaunan Veng Rimbun itu pun sama sekali tidak berguncang oleh sentuhan itu. Namun demikian, ketajaman penglihatan Gelagah Putih masih tetap dapat menangkap bayangan itu. Ia melihat dengan jelas dalam gelap yang pekat di bawah bayangan dedaunan dua orang itu lelah menyelinap dan hilang masuk ke dalam lingkungan dinding istana. Ketika Raden Rangga kemudian menggamitnya. Gelagah Putih berpaling ke arahnya sambil mengangguk kecil. Tinggal seorang diri berkata Raden Rangga perlahan-lahan. Yada sis Gelagah Putih. Nasibnya ternyata jelek sekali bisik Raden Rangga pula. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia bertanya kenapa Raden. Ia akan mati di tempat itu sahut Raden Rangga berbisik pula. Kenapa desak Gelagah Putih? Kita harus mengurangi bahaya yang mungkin dapat mencelakai Ayah Anda. Dua orang itu agaknya akan memasuki bilik Ayah Anda dan langsung membuat perhitungan dengan caranya. Aku tidak tahu. Tetapi kita pun akan melihat apa yang terjadi. Namun orang itu harus diselesaikan dahulu jawab Raden Rangga. Tetapi, apakah Raden Rangga sudah mendapat wawenang untuk melakukannya? Bertanya Gelagah Putih pula. Wawenang apa dan dari siapa? Jika kita melihat seorang pencuri, apakah kita harus menunggu izin dari pemilik rumah untuk menangkapnya? Raden Rangga ganti bertanya. Tetapi keadaannya berbeda Raden jawab Gelagah Putih mungkin ada persoalan lain yang menyangkut orang itu, sehingga ada care lain untuk menindaknya. Mungkin bagi mereka yang masuk jawab Raden Rangga tetapi orang itu berada di luar dinding. Orang itu tentu tidak masuk hitungan. Justru karena itu akan dapat menumbuhkan bahaya yang tidak terduga. Gelagah Putih masih mencoba berkata jika demikian, marilah kita mencoba menangkapnya. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian baiklah. Tetapi jika orang itu menjengkelkan, mungkin ia akan terbunuh juga. Bukankah Raden tidak akan membunuh lagi bertanya Gelagah Putih? Raden Rangga termangu-mangu. Namun kemudian katanya tidak. Aku memang tidak akan membunuh lagi jika tidak diperlukan. Apakah Raden mengetahui batas antara diperlukan atau tidak diperlukan beranya Gelagah Putih pula? Raden Rangga menggeleng. Jawabnya dengan nada rendah sekali, sehingga hampir tidak terdengar. Aku memang tidak mengetahuinya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati-hati ia berkata selanjutnya. Nah, jika demikian, apakah tidak lebih baik jika Raden tidak melakukannya lagi terhadap sasaran yang meragukan? Raden Rangga termenung sejenak. Namun kemudian katanya aku tidak berniat untuk membunuhnya. Aku akan menangkapnya. Tetapi jika ia mati, itu adalah salahnya sendiri. Gelagah Putih tidak dapat mencegahnya lagi. Tiba-tiba saja Raden Rangga sudah meloncat keluar dari persembunyiannya. Orang yang tinggal seorang diri, yang sedang bergeser untuk menyelingap ke halaman di sebelah lorong yang melingkiri istana itu pun terkejut. Ternyata kehadirannya telah diketahui oleh seseorang. Karena itu, maka ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Raden Rangga pun mendekatinya. Tetapi Raden Rangga itu terkejut ketika ia melihat orang itu telah melepaskan seekor burung dan yang kemudian terbang menghilang ke dalam gelap. Namun Raden Rangga sadar, bahwa sejenak kemudian telah terdengar suara burung bencay yang seolah-olah berputar-putar di atas istana itu. Hamda Sisra dan Rangga orang itu telah melepaskan isyarat kepada kedua orang kawannya yang telah berhasil memasuki halaman. Sebenarnya lah suara burung bencay itu telah mengejutkan kedua orang kawannya yang telah berada di dalam halaman. Mereka menyadari, bahwa dengan demikian, maka kawannya yang berada di luar istana memberikan isyarat, agaknya ada orang di luar istana yang melihat kehadirannya. Cepat berbisik orang yang berniat bertemu dengan panembahan senapati biarlah ia menyelesaikan orang itu. Kau pun harus berhati-hati. Jika saudara kita gagal maka ada kemungkinan yang pahit yang terjadi pada tugas yang kita lakukan. Kita harus mampu mencari jalan keluar. Tetapi sebaiknya aku segera memasuki bilik panembahan senapati. Jika aku sudah berada di dalam bilik itu, aku tidak peduli apa yang terjadi di luar. Aku akan membunuhnya, meskipun kemudian seisi istana ini akan mengeroyoku. Tanpa panembahan senapati, aku tentu akan berhasil melepaskan diri. Kau harus mencari jalanmu sendiri, jika kau juga menemui kesulitan. Saudara seperguruannya itu mengangguk. Ia pun memiliki kepercayaan kepada kemampuan sendiri, sehingga jika saudara seperguruan itu sudah mencapai bilik panembahan senapati, maka ia akan dapat mengambil langkah-langkah sendiri. Isyarat itu telah mempercepat gelera kedua orang yang berada di dalam lingkungan istana. Mereka masih berharap bahwa saudaranya yang berada di luar dapat menyelesaikan orang atau mungkin prajurit yang melihatnya. Bahkan keduanya yakin, bahwa saudara seperguruannya itu tidak akan membuka rahasia kehadiran mereka berdua jika orang yang mengetahui kehadirannya itu, tidak melihat sendiri keduanya yang memasuki istana itu. Ketika keduanya sampai di sekat dinding halaman, maka yang tertua di antara mereka berkata kau berada di sini. Jika seseorang melihat kehadiranmu, kau harus memberi isyarat juga sebagaimana kita sepakati agar aku tahu, apa yang harus aku lakukan. Saudara seperguruannya yang lebih muda itu mengangguk. Ia pun segera menempatkan dirinya, sementara yang tertua di antara mereka telah meloncat di dalam kegelapan menuju ke arah yang sudah dikenalinya. Sejenak kemudian orang itu pun telah berada di sudut istana. Seperti yang direncanakan maka orang itu pun segera meloncat ke atas atap istana itu. Menurut dugaan kedua orang itu, tidak seorang pun melihat kehadiran mereka di dalam istana itu. Karena itu, maka setelah saudara seperguruannya yang tertua itu sudah berada di atas atap istana, maka rasa-rasanya tugasnya pun telah selesai. Ia yakin bahwa saudaranya akan dapat mencapai tujuannya, bilik panembahan senapati. Sebenarnya lah orang itu memiliki ketajaman pengamatan. Ketika ia berada di atas atap, maka pengelihatannya yang melampaui ketajaman pengelihatan wadah telah melihat cahaya yang nampak pada atap istana itu, sehingga dengan demikian maka orang itu pun segera mengetahui bahwa di bawah cahaya yang dilihatnya dengan pengelihatan batinnya itu, tentu bangsal perbendaharaan pusaka Mataram. Karena itu, maka ia harus menemukan bilik yang dipergunakan oleh panembahan senapati. Pengamatan sebelumnya telah memberikan ancar-ancar kepadanya, di mana ia harus mencarinya. Namun ternyata bahwa orang itu memiliki ketajaman pengelihatan dan perhitungan. Ketika ia melihat cahaya teja dari sebuah pusaka yang tidak berada di bangsal perbendaharaan pusaka, maka ia pun berdesis tentu di tempat itu panembahan senapati beradu. Cahaya itu tentu berasal dari teja kang jeng kiai peleret. Dengan tangkas dan kemampuan ilmu yang sangat tinggi, maka orang itu pun merayap di atas atap. Langsung menuju ke atas bilik panembahan senapati. Ternyata orang itu tidak perlu mencari. Ketika ia berusaha mencari lubang yang mungkin untuk dapat melihat ke dalam, maka orang itu pun akhirnya menemukannya. Di antara dinding kayu dan atap. Memang terdapat celah-celah yang dapat dipergunakannya untuk melihat. Panembahan senapati sedang tidur berkata orang itu di dalam hatinya aku tidak akan memberinya kesempatan meraih pusakannya kang jeng kiai peleret. Dengan sangat hati-hati beralaskan ilmunya, termasuk di antaranya kemampuannya menyerap bunyi yang timbul dari sentuhan dirinya, sebagaimana disebut oleh Raden Rangga kepada gelagah putih, orang itu berusaha untuk membuka atap bilik peraduan panembahan senapati. Pada saat yang demikian, Raden Rangga tengah berusaha untuk menangkap orang yang ditinggalkan di luar dinding istana itu. Namun orang itu yang merasa juga berilmu tinggi, tentu saja tidak membiarkan diri menjadi orang tangkapan. Karena itu, orang itu justru berkata salahmu bahwa kau berusaha mencampuri persoalan kami dengan panembahan senapati. Tetapi karenakah sudah terlanjur melihat aku, maka kau memang harus mati. Dengan demikian maka aku tidak akan merasa terganggu lagi. Jika aku mencampuri persoalan kalian dengan panembahan senapati, itu bukan berarti bahwa persoalan itu persoalan orang lain bagiku jawab Raden Rangga, dan ia pun kemudian berkata apa adanya aku berhak untuk mencampurinya. Anak ingusan berkata orang itu kau memang dititahkan dengan umur yang pendek. Tidak ada kesempatan lagi bagimu untuk tetap hidup. Sekali lagi, salahmu atas sifatmu yang selalu ingin tahu. Hi, apakah kau tulibentak Raden Rangga aku berhak mencampuri persoalan ini? Aku adalah putra panembahan senapati. He orang itu terkejut. Namun kemudian ia berkata aku tidak tahu langkah apakah yang telah membawamu kemari. Nampaknya kau memang dengan sengaja melibatkan diri karena kau merasa bahwa kau adalah anak panembahan senapati. Jika demikian, mataram memang akan terhapus dari muka bumi. Panembahan senapati akan mati, dan anak laki-lakinya akan mati juga. Aku bukan anak laki-laki yang berhak untuk menggantikan kedudukannya. Aku merasa bahwa ibuku bukan permaisuri sebagaimana sudah diketahui oleh orang-orang Mataram. Jawab Raden Rangga karena itu kematianku tidak berarti apa-apa bagi Mataram dan kelangsungan keturunan panembahan senapati yang akan memerintah. Namun adalah menjadi kewajiban seorang anak untuk menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Dan aku akan melakukannya sekarang. Menangkapmu. Jika kau menolak dan melawan, mungkin kau akan mati. Dan itu bukan salahku. Orang itu mengeram. Namun ia tidak mau banyak kehilangan waktu. Jika anak itu benar-benar anak panembahan senapati, maka agaknya ia tidak sendiri. Atau jika ia sendiri, mungkin akan segera datang pengawalnya untuk mencarinya. Tetapi anak ini memang gila. Ia memasuki arna tanpa mengetahui siapa lawannya dengan tidak membawa seorang pengawal pun berkata orang itu. Di dalam hatinya. Namun kemudian katanya aku tidak peduli. Aku harus membunuhnya. Sejenak kemudian orang itu sudah menyerang Raden Rangga. Ia benar-benar ingin membunuh anak muda itu, karena anak itu akan dapat menjadi sangat berbahaya baginya. Namun yang diserangnya adalah Raden Rangga yang sudah bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka serangan itu pun sama sekali tidak mengenainya. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah mulai menyala. Orang yang tidak dikenal itu telah menyerang Raden Rangga dengan garangnya. Ia berpendapat bahwa perkelahian tidak akan berlangsung lama. Anak muda itu tentu akan segera diselesaikannya meskipun ia anak senapati. Seberapa jauh anak seumurnya mampu menyerap ilmu dari seorang guru yang betapapun tuntas pengetahuan dan ilmu olahkan huragannya. Bahkan dua atau tidak orang guru sekalipun yang mengajarinya bersama-sama. Tetapi orang itu mulai menjadi gelisah ketika ternyata serangan-serangannya sama sekali tidak menyentuh sasaran. Anak muda itu mampu bergerak cepat sekali. Berloncatan seperti burung sikatan menyambar berlalang. Menukik dalam sekejap dan kemudian melenting tinggi. Berputar dan menyambar dengan cepatnya mematuk mangsanya. Dalam waktu yang pendek ternyata bahwa anggapan orang yang tidak dikenal itu terhadap Raden Rangga keliru. Karena itu, maka orang itu pun mulai menyadari bahwa anak panembahan senapati itu tentu bukan anak muda kebanyakan. Seusia anak muda itu maka ia tidak akan mampu bertahan 2-3 kejap menghadapi ilmunya pada tataran itu. Namun ternyata ia berhadapan dengan anak muda yang lain. Dengan demikian maka ia pun harus menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak bertahan pada tataran itu atas ilmunya. Setapak demi setapak ditingkatkannya kemampuan ilmunya menuju ke puncaknya. Tetapi orang itu memang menjadi sangat heran. Meskipun ilmunya sudah meningkat semakin tinggi, namun ia tidak segera mampu mengalahkan, apalagi membunuh anak muda itu. Bahkan anak muda itu pun telah meningkatkan ilmunya pula seimbang dengan tataran ilmu lawannya. Apakah anak panembahan senapati ini mempunyai ilmu iblis geram orang itu di dalam hatinya? Karena itulah, maka orang itu tidak segera dapat menyelesaikan pertempuran itu. Bahkan orang itu akhirnya menganggap perlu untuk mengerahkan segenap kemampuan ilmunya. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Keduanya mampu bergerak cepat dan tenaga mereka pun menjadi sangat besar. Dilindungi oleh bayangan rimbunnya dadaunan, maka keduanya bertempur dengan sengitnya. Namun gelagah putih mampu mengikuti pertempuran itu dengan jelas. Sekali-sekali ia menahan nafasnya melihat kecepatan gerak keduanya. Sekali-sekali ia menggeretakan giginya. Namun setiap kali gelagah putih itu pun menarik nafas dalam-dalam. Raden Rangga memang seorang anak muda yang sulit dicari bandingannya. Sementara itu, seorang yang lain, yang berada di dalam dinding istana menganggap bahwa saudaranya yang tertua tentu sudah menemukan bilik panembahan senapati, karena tidak ada isyarat kegagalan apapun yang didengarnya. Karena itu, maka ia pun telah beringsut-surut. Dengan sangat berhati-hati ia berusaha untuk tanpa menimbulkan kemungkinan memancing perhatian siapapun juga, meninggalkan tempat itu. Justru karena isyarat burung bence yang didengarnya, maka ia pun telah meningkatkan kewaspadaannya. Orang itu bukannya tidak dapat berpikir sama sekali. Jika saudara seperguruannya di luar dapat diketahui oleh seseorang, maka ia pun tentu dapat juga dilihat oleh seseorang. Karena itu, maka orang itu pun telah berusaha untuk meninggalkan tempatnya. Tetapi ia berusaha untuk mengambil jalan lain. Itulah sebabnya, maka pada satu saat ia telah terlepas dari pengawasan dua orang prajurit dari pasukan pengawal khusus. Tetapi sebagaimana perintah panembahan senapati, maka yang terpenting adalah justru orang yang akan menemuinya. Karena itu, ketika para prajurit dari pasukan pengawal khusus melihat seseorang mengambil arah yang benar menuju ke bilik panembahan senapati, maka perhatian mereka hampir seluruhnya tertuju kepada orang itu. Orang itu tidak boleh lolos dari lingkungan istana. Ia harus tertangkap dan daripadanya akan dapat disadap keterangan tentang kelompoknya atau gerombolannya atau mungkin salah seorang adipati yang tidak sesuai dengan pemerintahan panembahan senapati. Namun agaknya bahwa orang yang berada di halaman itu bagaikan lenyap dari pengelihatan kedua orang prajurit dari pasukan pengawal khusus itu, telah membuat keduanya kebingungan. Kita harus mencarinya desis yang seorang. Keduanya berusaha untuk beringsut agar mereka dapat melihat ke arah yang berbeda dari halaman itu. Tidak tapi justru karena itulah, maka orang yang mereka awasi itu telah melihat keduanya. Orang yang memasuki lingkungan istana itu pun orang yang berilmu tinggi. Itulah sebabnya, maka ia mampu menembus pengawasan kedua orang prajurit dari pasukan pengawal khusus itu. Dengan sangat berhati-hati melalui jalan lain, orang itu telah meninggalkan tempatnya. Ketika sudah melewati waktu yang ditentukan tanpa adanya satu isyarat apapun, maka orang itu telah memastikan bahwa saudaranya yang tertua yang membawa pusaka yang paling dihormati di padepokannya telah berhasil menemukan dan bahkan mungkin memasuki bilik panembahan senapati. Karena itu, maka timbulah niatnya untuk meninggalkan lingkungan dan kembali melihat saudaranya yang ditinggalkannya di luar dinding dan yang telah memberikan isyarat kepadanya bahwa seseorang telah melihatnya. Dengan kemampuannya yang tinggi, maka orang itu berhasil lolos dari pengamatan kedua orang dari pasukan pengawal khusus itu. Apalagi sebagian besar dari pengamatan pasukan pengawal khusus ditujukan kepada orang yang menuju ke bilik panembahan senapati itu dan bahkan kemudian telah mengepungnya. Karena orang yang menunggu itu dianggap kurang penting, maka akhirnya orang itu berhasil meloloskan diri. Karena ia telah melihat-lihat suasana istana itu, maka ia pun telah berhasil menghindari para prajurit dalam tugas mereka sehari-hari. Apalagi para prajurit itu memang tidak mengetahui bahwa ada beberapa orang yang telah menyusup ke dalam lingkungan istana. Karena itu ketika dua orang pengawal khusus datang kepada prajurit yang berada di regol, maka para prajurit di regol itu pun telah melaporkan bahwa malam itu keadaannya tenang dan tidak ada sesuatu kelainan dari malam-malam sebelumnya. Kedua pengawal khusus itu pun tidak dapat bertanya lebih banyak. Mereka memang tidak mengetahui bahwa malam itu telah terjadi sesuatu yang menegangkan di bagian dalam istana. Kedua pengawal khusus itu pun kemudian telah melaporkan kepada senapati yang memimpin pengamatan itu dalam keseluruhan. Wajah senapati itu memang menjadi tegang. Bahkan senapati itu telah menjadi marah. Cari orang itu sampai ketemu. Kalian harus bertanya kepada pengawal khusus yang mengamati jalan yang dilalui pada saat mereka memasuki lingkungan istana ini perintah senapatinya. Tetapi dua orang pengawal khusus yang mengamati lorong di longkangan dalam di lingkungan istana itu belum melihat seorang pun yang keluar setelah dua orang memasuki tempat itu. Jika demikian mereka kedua-duanya tentu masih ada di dalam berkata salah seorang pengawal khusus yang kehilangan buruannya. Karena itulah, maka kemudian telah diperintahkan beberapa orang untuk melakukan pengintaian di dalam lingkungan istana. Tetapi orang itu ternyata telah meloncat keluar. Tidak melalui jalan saat ia masuk. Tetapi ia telah mengambil jalan lain. Ketika orang itu sudah berada di luar dinding istana dengan tergesa-gesa ia telah mencari kawannya. Namun ia tidak menemukan kawannya itu di tempatnya. Sejenak orang itu termangu-mangu. Namun dengan teliti ia telah mengamati keadaan. Dedaunan dan dinding halaman di sekitar tempat itu. Gerumbul-gerumbul dan jejak di tanah. Ternyata bahwa ia dapat menelusuri jalan yang benar, menuju ke tempat yang dicarinya. Akhirnya orang itu tertegun. Ia melihat pertempuran yang sengit di sebuah kebun kosong yang luas yang sudah menjadi agak jauh dari dinding istana. Agaknya baik Raden Rangga maupun lawannya menghendaki perkelahian itu bergeser menjauh, sehingga akhirnya keduanya telah terperosok ke dalam halaman kosong yang luas yang ditumbui oleh gerumbul-gerumbul liar, rumpun-rumpun bambu dan pepohonan yang tidak teratur. Orang yang telah menemukan kawannya itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mendekati Arna dan berkata bagus. Agaknya kau telah mendapat lawan yang berilmu mapan. Anak panembahan senapati berkata saudara seperguruannya. Pantas. Agaknya ia berilmu tinggi sahut yang baru datang. Namun dalam pada itu Raden Rangga menjawab aku memang sedang menjajagi ilmu kawanmu ini. Jika aku sudah yakin, baru aku akan membunuhnya. Aku tidak tergesa-gesa, apalagi setelah kami menjauhi dinding istana. Lawan Raden Rangga itu mengeram. Ia merasa terhina oleh jawaban itu. Karena itu, maka ia pun telah menghentakkan ilmunya menyerang Raden Rangga. Raden Rangga meloncat menghindar namun ternyata bahwa sekejap kemudian ialah yang telah menyerang lawannya. Ternyata lawannya pun mampu bergerak cepat, dengan tangkas ia pun telah menghindar. Dalam pada itu, orang yang baru keluar dari istana itu pun kemudian berkata waktu kita tidak banyak. Jika kau ingin membunuh anak itu, bunuhlah. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Baiklah berkata orang itu aku akan membunuhnya sebelum Fajar. Mudah-mudahan panembahan senapati pun terbunuh pula sebelum Fajar. Aku yakin jawab yang lain. Sementara itu Raden Rangga menyahut Hi, siapakah yang menentukan akhir dari pertempuran ini? Aku atau kau? Menurut aku, kaulah yang akan terbunuh. Bukan aku. Persetang ram lawan Raden Rangga itu. Namun ketika ia meningkatkan kemampuannya, ternyata bahwa ia tidak segera mampu mengatasi kemampuan anak muda itu. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran itu masih belum nampak tanda-tanda akan berakhir. Dengan demikian maka orang yang baru datang itu menjadi gelisah. Jika para prajurit di dalam istana menjadi ribut karena kematian panembahan senapati, serta saudaranya itu berusaha melepaskan diri dan meninggalkan istana, maka para prajurit itu tentu akan mencarinya ke seluruh sudut kota. Jika perkelahian di halaman kosong itu masih belum berakhir, maka justru merekalah yang akan terjebak oleh kegiatan para prajurit Mataram itu. Bahkan mungkin mereka berdua tidak akan dapat melepaskan diri sebagaimana dilakukan oleh saudaranya yang tertua yang memegang pusaka tertinggi daripada pokkannya. Karena itu, maka katanya kenapa kau tidak segera melakukannya? Saudara seperguruannya itu mengumpat di dalam hati. Bukan karena ia tidak segera melakukan. Tetapi ia tidak mampu berbuat sebagaimana dikehendaki. Ternyata bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan ketika ia sudah sampai pada puncak kemampuannya, ternyata bahwa ia masih belum mampu mendesak lawannya. Anak yang masih sangat muda itu mampu mengimbangi tingkat ilmunya. Bahkan terasa beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi gelisah pula. Beberapa saat kemudian saudara seperguruannya yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tidak sabar lagi. Karena itu, maka katanya, Baiklah, jika kau tidak sampai hati membunuh anak panembahan senapati itu, biarlah aku yang melakukannya. Biarkan aku membunuhnya berkata orang yang sedang bertempur itu. Jika demikian cepat lakukan sahut saudara seperguannya. Jantung orang yang bertempur melawan Raden Rangga itu akan meledak oleh perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Ia memang merasa bahwa ilmu anak itu terlalu tinggi. Pengakuan itu membuatnya semakin gelisah. Sementara itu ia pun menyadari bahwa sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Namun untuk menyerahkan anak itu dibunuh bersama-sama, harga dirinya agaknya telah tersinggung. Namun dalam keadaan yang demikian, justru terdengar Raden Rangga tertawa. Katanya jangan menjadi bingung. Karena itu menyerah sajalah. Kau akan tetap hidup dan barangkali sekali-sekali dipukuli agar. Kau mengatakan siapakah kau sebenarnya. Persetan teriak orang itu sambil meloncat menyerang. Namun lawannya yang masih sangat muda itu mampu mengelak sambil berkata, Uh, kau sangka seranganmu ini cukup berarti. Orang itu menjadi semakin marah. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ilmu lawannya itu memang sangat tinggi. Saudara seperguruannya yang tidak terlibat ke dalam pertempuran itu pun memang melihat bahwa ilmu anak muda itu memang sangat tinggi. Karena itu, maka katanya biarlah kita segera menyelesaikannya. Jika kau memang tidak sampai hati, biarlah aku yang melakukannya. Orang yang sedang bertempur itu tidak menolak lagi. Karena itu katanya lakukanlah. Ia masih terlalu muda untuk dibunuh. Nah, sebaiknya kau serahkan kepadaku agar perkelahian ini tidak berkepanjangan, sementara langit akan segera menjadi merah sahut saudara seperguruannya sambil bergerak selangkah maju. Namun tiba-tiba saja langkahnya tertegun ketika ia mendengar desir kaki melangkah mendekat. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya seseorang berdiri di dalam bayangan didaunan. Siapa kau bertanya orang itu? Aku bukan putra panembahan senapati. Tetapi aku seorang anak padesan yang kebetulan mendapat kesempatan mengikuti putra panembahan senapati itu jawabnya. Siapa namamu bertanya orang itu? Hampir saja gelagah putih menyebut namanya. Tetapi Raden Rangga telah mendahului anak padesan tidak pernah punya nama. Siapa saja dapat dipergunakan untuk memanggilnya? Anak setang ramorang yang bertanya itu lalu kau, mau apa? Gelagah putih termangu-mangu. Dipandanginya Raden Rangga yang masih bertempur itu, seakan-akan minta pertimbangannya. Ternyata Raden Rangga pun sempat memperhatikannya dan berkata, lakukanlah. Bukankah kau minta izin untuk menghadapinya? Bukan karena aku tidak mampu membunuh mereka berdua. Tetapi sebaiknya kau ikut dalam permainan ini agar kau tidak menjadi kedinginan. Gelagah putih memang agak keragu-ragu. Tetapi justru karena kata-kata Raden Rangga itu, hatinya memang telah digelitik untuk melakukannya. Orang yang baru keluar dari lingkungan istana itu menjadi tegang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa telah hadir seseorang yang lain yang akan ikut campur pula dalam persoalan itu. Seorang yang juga masih muda sekali. Dalam pada itu gelagah putih pun telah maju selangkah sambil berkata kisana. Aku telah mendapat izin. Karena itu, biarlah kau tidak usah mencampuri pertempuran antara putra panembahan senapati itu dengan kawanmu. Jika kau merasa kedinginan dan ingin berkelahi untuk menghangatkan tubuhmu, marilah, lawanlah aku. Anak setang-gerah merang itu kau kira kau ini siapa? Kau kira kau akan mampu melawan aku? Entahlah jawab gelagah putih aku tidak tahu, apakah aku mampu atau tidak. Tetapi aku ingin mencobanya. Aku akan berkelahi. Orang itu benar-benar menjadi marah. Apalagi menurut perhitungannya, langit pun akan menjadi merah oleh cahaya fajar. Karena itu, maka ia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Ia pun segera menyingsingkan lengan baju dan berkata baiklah. Jangan menyesal di saat kematianmu tiba.